Pertama, dunia emas itu lebarnya beberapa ratus meter. Kemudian, perlahan-lahan meluas hingga seribu meter. Kemudian, terus meluas hingga seribu lima ratus meter, lalu dua ribu meter. Kemanapun cahaya keemasan itu lewat, energi hitam mencair. Seperti salju yang bertemu air. Kegelapan terus-menerus terkoyak, dan cahaya keemasan mengambil alih. Bagus, bagus, bagus. Dasar pencuri botak yang tidak tahu terima kasih. Aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak menyangka kau akan menemui ajal. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kastil kuno itu bergetar lagi, dan energi yang lebih kuat muncul darinya. Energi ini sehitam tinta, dan bersinar seperti energi gelap murni. Energi itu langsung menghalangi perluasan cahaya keemasan. Kedua jenis energi itu bertabrakan dan menemui jalan buntu. Setelah itu, energi hitam mengambil alih, dan kegelapan mulai menekannya. Dunia emas yang baru saja meluas dipaksa kembali oleh kegelapan di saat berikutnya, dan kemudian terus menyusut. Kali ini, semua orang sudah siap. Mereka terus terbang menuju pusat, takut akan tersapu oleh energi gelap lagi. Pada saat ini, mereka sangat menyesal. Jika mereka tahu akan seperti ini, mereka tidak akan memikirkan warisan. Mereka telah membersihkan tempat itu dan bertarung dengan sengit. Sekarang, mereka tidak hanya tidak mendapatkan warisan, tetapi nyawa mereka dalam bahaya. Di bawah energi yang mengerikan seperti itu, prajurit tingkat langit tidak berbeda dengan prajurit tingkat langit lainnya. Selama mereka tersapu oleh energi itu, mereka pasti akan mati. Sekarang, satu-satunya harapan di hati setiap orang adalah bahwa ahli di dunia emas dapat memblokir keberadaan yang kuat di kastil kuno. Setelah dunia emas menyusut hingga 500 meter, dunia itu berhenti menyusut. Kemudian, suara tirani di kastil kuno terdengar lagi, pencuri botak tua, melihat bahwa tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup, aku akan memberimu satu pilihan terakhir. Pergi atau mati. Suara tirani itu terdengar lagi. Semua orang ketakutan. Jelas, kekuatan lawan hampir menakutkan. Keberadaan di dunia emas tidak bisa menahannya sama sekali. Semua orang berteriak dalam hati mereka, memberitahu ahli di dunia emas untuk tidak ikut campur dalam masalah ini dan membawa mereka pergi terlebih dahulu. Amitabha, nyanyian Buddha terdengar, cahaya kemasan bersinar, dan dunia kemasan bersinar lagi, menjadi lebih menyilaukan. Kali ini, bersamaan dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, sebuah benda kemasan melesat keluar dari dunia kemasan. Begitu objek ini muncul, cahaya di dunia emas menjadi jauh lebih terang. Kemudian, kekuatan Buddha murni melonjak. Ini adalah instrumen Buddha. Melihat cahaya kemasan yang cemerlang ini, biksu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Matanya bersinar dan ekspresinya terus berubah. Semua orang hanya bisa melihat cahaya kemasan yang cemerlang, tetapi tyran dapat melihat benda di dalam cahaya kemasan itu. Ini adalah senjata Buddha yang tercatat dalam sekte Buddha. Senjata ini memiliki asal-usul yang hebat dan dikenal sebagai alu penakluk iblis. Energi Buddha yang padat dan murni mengalir pada demon falpesel, dan ada banyak ukiran, urat, dan rune di permukaannya yang memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Tiba-tiba, pupil mata tyran mengecil dan ekspresinya berubah drastis. Seorang biksu tua muncul di atas alu penakluk iblis. Ia tampak seperti seorang Buddha dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, ia memancarkan energi Buddha yang kuat. Munculnya senjata Buddha, alu penakluk iblis, menyebabkan cahaya seluruh dunia kemasan menjadi lebih terang. Di bawah kekuatan Buddha yang kaya, kegelapan yang tak berujung langsung ditembus oleh cahaya kemasan. Kemudian, kegelapan itu ditekan lagi dan dibalikkan. Kali ini, dunia emas itu meluas tanpa batas dan hendak menelan kastil. Orang tua, kau benar-benar keras kepala. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Lebih baik kau mati saja. Keberadaan di dalam kastil kuno itu akhirnya menjadi marah. Kemudian, atmosfer kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dan aliran kekuatan kegelapan yang tebal keluar dari kastil kuno itu. Energi hitam pekat sekali lagi menutupi langit. Berdengung. Alu penakluk iblis mulai bergetar, mengguncangkan sejumlah besar cahaya kemasan. Pada saat berikutnya, ia terbang keluar dari dunia kemasan dan melesat ke dalam kegelapan. Kemana pun ia lewat, cahaya hitam itu menghilang dan mencair tanpa suara. Kemudian, alu penakluk iblis menghantam kastil kuno itu, dan seketika itu juga terjadi benturan keras. Selama tabrakan itu, kastil kuno mulai bergetar, dan dunia emas menjadi tidak stabil. Banyak orang di udara berteriak ketakutan. Pencuri tua botak, kau yang meminta. Kau tidak bisa menyalahkanku. Tiba-tiba, energi hitam pekat yang mengerikan keluar dari kastil kuno. Seperti sambaran petir hitam, energi itu mengenai alu penakluk iblis, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Energi hitam pekat itu tampaknya juga merupakan sebuah objek. Itu sangat menakutkan. Setelah bertabrakan dengan alu penakluk iblis, tiba-tiba tidak hancur. Sebaliknya, itu menekan alu penakluk iblis dan memaksanya mundur. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Gelombang demi gelombang kekuatan penghancur menyebar. Secara bertahap, cahaya kemasan pada alu penakluk iblis mulai memudar. Itu tidak sebanding dengan energi gelap. Mati kau, pencuri botak. Suara dingin terdengar dari energi hitam pekat. Kekuatan energi hitam pekat itu bahkan lebih kuat. Amitabha, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu muncul. Sebuah suara penuh belas kasihan terdengar dari alu penakluk iblis. Semua orang tercengang. Suara itu berasal dari dua sinar cahaya. Mungkinkah kedua sinar cahaya ini adalah dua kultifator yang kuat? Tabrakan hebat terus berlanjut. Energi hitam pekat itu jelas lebih unggul. Setelah beberapa kali serangan, cahaya pada alu penakluk iblis perlahan meredup. Peng! Di bawah pengaruh kuat energi hitam pekat, alu penakluk iblis tiba-tiba bergetar. Sejumlah besar cahaya kemasan menghilang, dan alu penakluk iblis menampakkan wujud aslinya. Saat mereka melihat alu penakluk iblis, mata semua orang terbelalak. Itu senjata. Ya ampun, bagaimana itu bisa menjadi senjata? Semua orang tercengang. Mereka jelas mendengar suara yang berasal dari cahaya kemasan itu. Mereka pikir itu adalah suara seorang kultifator yang kuat. Mereka tidak menyangka itu adalah senjata. Selain sang pendeta, tak seorang pun bisa melihat pendeta tua di alu penakluk iblis. Melihat alu penakluk iblis di langit, semua orang sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Ini adalah senjata yang sangat kuat. Terlebih lagi, senjata ini memiliki kesadarannya sendiri. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani bersikap serakah. Pencuri tua botak, mati. Niat membunuh terakhir muncul dari energi hitam pekat itu. Kemudian, energi hitam pekat itu keluar lagi. Energi itu menyapu langit dan menyerang alu penakluk iblis dengan agresif. Alu penakluk iblis bersinar lagi. Biksu tua itu telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, jelas tidak realistis baginya untuk memblokir serangan ini. Di saat berikutnya, biksu tua itu mungkin dihancurkan. Cukup. Tepat saat energi hitam pekat itu akan jatuh, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Kemudian, seberkas cahaya lain muncul dari arah lain. Ini adalah cahaya perak. Saat muncul, cahaya itu menyilaukan. Seperti matahari perak, cahaya itu melelekan sejumlah besar energi hitam pekat dan turun dari kegelapan. Semua orang mengangkat kepala dan melihat cahaya perak itu. Mereka menyadari bahwa itu adalah dunia perak kecil. Di dunia kecil ini, ada banyak cahaya perak yang berkelap-kelip. Cahaya itu seperti ular perak. Cahaya perak itu menyilaukan. Dunia perak kecil itu runtuh. Puluhan ular perak melesat keluar dari sana. Begitu mereka melesat keluar, mereka menjadi ratusan meter panjangnya. Seolah-olah ular-ular itu telah berubah menjadi naga. Mereka menunjukkan kekuatan langit dan bumi yang luar biasa. Puluhan naga perak itu memancarkan aura mengerikan dari kekuatan surga. Mereka mendarat di energi hitam. Lalu, terjadi ledakan keras. Bahkan dengan perlindungan dunia emas, ledakan dahsyat itu tetap memekakkan telinga semua orang, menyebabkan mereka terus berdengung. Energi dalam naga perak itu sangat dahsyat. Mereka berubah menjadi energi petir yang tak berujung. Energi hitam itu terhempas kembali dan berhenti di atas kastil kuno. Huff, kalian juga di sini. Mana yang satunya? Kenapa kalian tidak menunjukkan diri? Mari kita lihat siapa yang lebih baik hari ini. Dengus tidak puas terdengar dari energi hitam pekat itu. Dunia perak itu meluas. Dunia itu langsung meluas hingga ke dasar kastil kuno. Ular-ular perak terus berkelebat di dunia perak itu. Energi petir yang merusak membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Ini salahmu. Sebuah suara tanpa emosi terdengar dari dunia perak. Salahku. Huff, apa salahku? Energi hitam itu tidak yakin. Dulu, kau melakukan segala macam kejahatan. Kau seharusnya mati. Namun, Buddha berbelas kasih. Ia tidak tega melihat garis keturunanmu kehilangan warisannya. Itulah sebabnya ia menyegelmu di sini. Namun, premisnya adalah kau tidak bisa keluar. Kau hanya bisa menunggu garis keturunanmu muncul. Kali ini, biksu tua di alu iblis berbicara. Bajingan botak, hentikan omong kosongmu. Jangan pikir aku tidak tahu tentang kebaikan palsumu. Kau menjebakku di sini hanya untuk mencuri warisan garis keturunan kerap rang pembelah langitku. Suara dari energi gelap itu terdengar geram. Amitabha, silsilah Buddha kita memiliki puluhan ribu warisan. Mengapa kita harus mencuri warisan rasmu? Alu iblis itu bersinar lagi. Kau tidak akan mencuri warisanku. Huff. Lalu mengapa penerusku tidak bisa masuk? Dia terhalang oleh semacam kekuatan aturan. Energi hitam itu bertanya. Alu iblis itu tampak tertegun. Ia tidak melanjutkan bicaranya. Keberadaan di dunia perak juga tiba-tiba menjadi sunyi. Dunia kembali sunyi senyap. Banyak orang di langit bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Namun, saat mereka mendengar percakapan itu, keterkejutan di hati mereka mencapai titik ekstrim. Ini memang warisan yang luar biasa. Selain itu, ini adalah warisan dari garis keturunan kerap rang pembelah langit. Alasan mengapa pihak lain tiba-tiba mengamuk adalah karena pintu masuk garis keturunan kerap rang pembelah langit tiba-tiba diblokir. Ketika kera iblis mendengar ini, ekspresinya berubah. Jadi itulah alasannya. Kenapa? Apakah kalian semua bisu? Suara mengejek terdengar dari energi hitam. Bajingan botak sialan, aku benar-benar buta saat itu untuk mempercayaimu. Dan kau, ahli klan petir yang perkasa, yang selalu bersikap dingin dan benar. Aku tidak menyangka kau akan berkomplot melawanku dengan bajingan botak sialan itu. Ada juga tikus itu. Biarkan dia keluar juga. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Pakar di dunia perak itu masih terdiam. Namun, biksu tua di alu iblis itu berkata, Saya khawatir ada kesalahpahaman. Salah paham. Suara mengejek terdengar dari energi hitam. Menurutmu, apakah aku akan percaya bahwa ini adalah kesalahpahaman? Akhirnya, pihak lain berteriak, Ayo, tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Mari kita lihat apakah kau dapat terus menyegel kera pertempuran pembelah langit milikku. Ledakan. Seluruh kastil kuno mulai bergetar. Kali ini, energi yang lebih kuat mulai melonjak. Dunia perak yang baru saja mengembang langsung mundur. Jika kau ingin bertarung, kita bisa bertarung lain hari. Namun, pasti ada yang salah dengan ini. Suara tanpa emosi itu terdengar lagi dari dunia perak. Bah, aku tidak akan percaya padamu. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Energi hitam itu mengamuk. Pada saat yang sama, ia berteriak. Tikus, keluarlah bersama-sama. Ledakan. 552. Getaran mengguncang langit, menyebar ke seluruh medan perang kuno. Kekuatan aturan yang tidak muncul selama bertahun-tahun telah muncul lagi, menyebabkan dunia bergetar. Inilah, kekuatan aturan. Kekuatan aturan masih ada di dunia kuno. Dalam kekuatan aturan yang besar, banyak binatang purba yang tertidur lelap terbangun. Merasakan dunia bergetar, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka mengangkat kepala dan menatap langit. Mata mereka yang dalam tampaknya mampu melihat melalui kehampaan. Aturan medan perang kuno sudah lama menjadi nominal. Siapa itu? Siapa yang melanggar aturan lagi? Berbagai suara kuno terdengar, penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Peraturan telah muncul kembali. Apakah medan perang kuno akan berubah? Jalur yang sebenarnya masih ada? Atau apakah seseorang memicu sesuatu? Di wilayah luar, di samping kolam hitam, seorang lelaki tua muncul. Matanya yang bijak dan dalam tampaknya mampu melihat melalui lapisan kekosongan, melihat kekedalaman. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Namun, dalam aturan langit dan bumi yang bergejolak, ada energi aneh yang menghalangi mereka untuk menyelidiki. Tidak peduli seberapa besar indra spiritual mereka menyelidiki, mereka terhalang oleh kekuatan yang kuat dan bangkit kembali. Apa yang sedang terjadi? Aturan yang begitu kuat telah dipicu. Keberadaan macam apa yang coba dibunuhnya? Kelompok barang antik tua itu terkejut. Mereka kemudian mencoba yang terbaik untuk menyelidiki lagi. Kali ini, mereka berhasil melewati lapisan penghalang dan melihat apa yang terjadi di kedalaman. Aturan langit dan bumi telah berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Dikelilingi oleh kekuatan aturan yang tak terbatas dan memiliki aura kehancuran yang unik. Tangan itu jatuh ke wilayah yang gelap gulita. Sebenarnya tempat itulah yang memicu aturan langit dan bumi. Melihat daerah yang gelap gulita itu, semua ekspresi barang antik lama berubah. Mereka adalah makhluk yang telah hidup selama ribuan tahun. Tentu saja, mereka tahu tempat itu. Ada desas-desus bahwa itu adalah tempat di mana kerap pertempuran pembelah langit, yang telah menyebabkan dunia bergetar, telah menghilang. Tempat itu dipenuhi aura berbahaya. Semakin kuat binatang purba itu, semakin tajam indranya. Mereka bisa merasakan bahwa ada eksistensi yang sangat kuat di wilayah itu, tetapi mereka tidak berani pergi ke sana dengan gegabuh. Aturan yang begitu kuat telah muncul. Seharusnya eksistensi superkuat itulah yang telah melanggar aturan wilayah ini. Ia harus dibunuh oleh aturan sekarang. Sekalipun ia memiliki kekuatan surgawi, ia akan tetap mati melawan aturan. Keberadaan yang sangat kuat itu akan mati. Kelompok barang antik tua itu mendesah. Selama seseorang berada di dunia ini, seseorang harus mematuhi aturan. Di dunia ini, yang terkuat bukanlah satu orang atau binatang purba, melainkan aturan. Tangan besar yang terbentuk oleh kekuatan hukum turun dari langit, membawa aura kehancuran yang mengerikan. Ia mendarat di energi hitam pekat, dan langsung menyebabkan ledakan. Tangan hukum itu berubah menjadi hukum medan perang kuno, membawa serta kekuatan penghancur terkuat. Kemanapun ia lewat, ia menghancurkan semua yang ada di jalannya. Energi hitam itu langsung musnah. Di area ini, energi hitam memenuhi langit, dan tidak ada sinar matahari sama sekali. Namun, di bawah tangan hukum raksasa, energi hitam itu langsung hancur, dan sinar matahari kemasan sekali lagi jatuh di tanah berwarna merah kecoklatan ini. Setelah menghilangkan energi hitam, tangan hukum raksasa itu tidak berhenti di situ. Tangan itu sedikit bergetar di udara, dan lebih banyak kekuatan hukum bertahan di sekitarnya. Kemudian, tangan itu dengan kejam menghantam kastil kuno yang gelap gulita. Ledakan Benteng kuno itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan saat menghadapi serangan demon falpesel, benteng itu hanya sedikit bergetar. Namun, di bawah kekuatan hukum, benteng besar itu langsung hancur. Setengahnya berubah menjadi energi hitam, sementara setengahnya lagi masih merupakan benteng. Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema antara langit dan bumi. Energi hitam pekat dari sebelumnya bergetar dan menggelinding di atas kastil kuno, mengeluarkan suara gemuruh. Di permukaan tubuhnya, kekuatan hukum terus muncul, dan kemudian membentuk kekuatan penghancur yang ingin menghancurkannya. Di dunia emas, Biksu tua yang melihat pemandangan ini tiba-tiba terkejut. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, dan mata emasnya yang kosong menatap tangan hukum raksasa di udara, bingung. Keberadaan di dunia perak tampak terkejut dengan pemandangan ini. Melihat tangan hukum raksasa itu, dia bertanya dengan dingin, mengapa ini terjadi? Mereka yang melanggar aturan, akan mati. Dari tangan hukum raksasa, pikiran yang dingin dan kejam terpancar. Aturan? Haha, aturan yang bagus. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghancurkanku hari ini. Kekuatan hukum yang melingkupi energi hitam pekat itu telah lenyap tanpa disadari, dan energi hitam pekat itu muncul kembali, mengeluarkan suara tirani. Dia benar-benar memblokir kekuatan hukum. Melihat keberadaan dalam energi hitam pekat itu ternyata tidak mati, semua keberadaan kuno terbelalak karena terkejut. Kekuatan hukum merupakan aturan terkuat di medan perang kuno, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Selama itu adalah sesuatu yang diciptakan di bawah kekuatan hukum, itu pasti akan ditekan dan dikekang. Jika aturan menginginkan seseorang mati, mereka tidak punya pilihan selain mati. Itulah aturannya. Sejak medan perang kuno terbentuk, mereka telah melihat banyak ahli yang melanggar aturan dan mati di bawah aturan tersebut. Namun, mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar seseorang yang dapat menghalangi kekuatan hukum. Melihat energi hitam pekat menghalangi kekuatan-kekuatan aturan, UV yang masih berada di dunia emas, menghirup udara dingin, merasa terkejut dan ngeri. Mereka tahu betul apa yang diwakili oleh kekuatan hukum di langit. Begitu muncul, semuanya akan hancur, dan tidak akan ada yang tersisa. Namun, bahkan kekuatan hukum yang seperti dewa tidak dapat menembus energi yang gelap gulita. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Sepasang mata dingin tiba-tiba melesat keluar dari energi hitam pekat itu. Ia menatap tangan hukum raksasa itu dan bertanya dengan dingin, semua ini adalah perbuatanmu, bukan? Menggunakan sikap yang kuat untuk mempertanyakan aturan, energi gelap gulita itu memang kuat. Mereka yang melanggar aturan, mati. Pikiran yang sama muncul dari tangan hukum raksasa. Segera setelah itu, ia menekan energi hitam pekat itu lagi. Ledakan. Langit bergetar. Energi yang terkandung dalam serangan ini bahkan lebih kuat. Kekuatan hukum yang tak terbatas langsung menyelimuti energi hitam pekat itu. Namun kali ini, keberadaan dalam energi hitam pekat itu tidak meraung. Dengan ledakan keras, energi hitam pekat itu langsung meledak. Kekuatan penghancur menyampu kekuatan aturan, dan keduanya meledak satu demi satu. Energi hitam pekat menghilang dari puncak kastil kuno, dan digantikan oleh tongkat hitam panjang. Badan tongkat itu gelap dan berkilau, seolah-olah terbuat dari materi tergelap di dunia. Krune yang rumit dan misterius terukir di seluruh tongkat panjang itu. Pada saat yang sama, ada aura kekerasan yang menyebar. Melihat energi hitam pekat itu menampakkan wujud aslinya, ekspresi semua orang langsung berubah menjadi ngeri. Orang yang berbicara itu sebenarnya adalah senjata lain. Beranikah kau bersekongkol melawanku? Apakah itu aturannya? Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Tongkat panjang berwarna hitam pekat itu memancarkan api yang mengerikan. Krune misterius pada tongkat panjang itu juga menyala di saat berikutnya, dan aura yang lebih kuat menyebar. Ledakan. Kemudian, tongkat panjang itu mengamuk dan melesat ke langit. Dengan sejumlah besar energi hitam pekat, tongkat itu menghantam tangan hukum raksasa di langit. Melihat tongkat panjang itu melawan langit dan mengambil inisiatif menyerang kekuatan hukum, semua orang terkejut dan tak bisa berkata-kata. Kekuatan hukum melambangkan aturan medan perang kuno. Kekuatan ini melambangkan yang terkuat. Yang lain tidak dapat menghindarinya, tetapi tongkat hitam ini justru mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Mereka yang melanggar aturan, mati. Pikiran itu masih dingin. Tangan hukum raksasa mulai berkedip, menggerakkan aturan medan perang kuno, dan menekannya. Dengan suara keras, tongkat hitam yang kuat itu langsung terlempar. Pada saat yang sama, separus sisa kastil kuno runtuh lagi. Batang hitam jatuh dari langit dan jatuh ke kastil kuno. Sekali lagi, terdengar ledakan keras, dan tampaknya telah menghancurkan banyak bangunan. Mereka yang melanggar aturan, mati. Pada saat yang sama, kekuatan hukum kembali menekan. Dengan kekuatan hukum yang merusak, ia bergegas menuju kastil kuno. Dengan suara keras, kastil kuno itu tidak ada lagi. Hanya energi hitam yang melonjak di langit. Di tengah energi itu, sebuah tongkat panjang menghantam tangan hukum raksasa. Peng! Tangan raksasa itu hanya bergetar, tetapi tongkat panjang itu terpental karena kekuatan pantulan. Semua orang menatap langit, dan mereka semua terkejut. Baik itu kekuatan hukum atau tongkat panjang, keduanya sangat kuat. Kekuatan keduanya telah melampaui yang terkuat di medan perang kuno. Namun di permukaan, kekuatan hukum masih lebih kuat di antara keduanya. Tongkat panjang itu kembali menghantam langit, dan kekuatan tirani itu bahkan lebih kuat. Ia bertekad untuk menghancurkan kekuatan hukum. Jelas, ide ini tidak realistis. Sudah merupakan keajaiban untuk tidak dikalahkan dan tidak mati di bawah kekuatan hukum. Tidak realistis untuk ingin menghancurkan kekuatan hukum. Di tengah pertempuran, Golden World dan Silver World memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Mereka tidak berniat ikut campur. Namun, di bawah, Zichen dan Tyron sangat cemas. Jika tongkat panjang itu hancur, warisan dari Sky Shattering Battle Ape akan hilang sepenuhnya. Ini adalah masalah pemutusan warisan seseorang. Itu seperti memutus garis keturunan seseorang. Kekuatan hukum telah melampaui batas. Di sampingnya, Sikra Iblis menggertakkan giginya karena marah. Ini adalah warisannya, sesuatu yang memungkinkannya mengalami metamorfosis. Namun sekarang, hal itu entah mengapa berhubungan dengan kekuatan aturan. Dia, yang lemah, tidak bisa terlibat sama sekali. Peng! Kekuatan tongkat panjang yang melonjak itu pun menghilang sekali lagi. Tongkat panjang itu terlempar lagi. Di bawah tatapan sang pemecah delusi, Sikra Iblis dapat melihat dengan jelas seekor keratua yang batuk darah. Keratua itu terluka parah. Namun, di mata keratua itu, ada cahaya yang tak terkalahkan. Sambil memegang tongkat hitam di tangannya, ia melawan langit dan menyerang kekuatan hukum. Setelah dilempar berkali-kali, tongkat panjang itu kembali terangkat berkali-kali. Keratua yang ilusi itu terus menerus batuk darah, dan semangatnya melemah. Kekuatan hukum tidak ada tandingannya. Semua binatang super kuat yang menyaksikan pertempuran ini sama-sama tercengang. Meskipun kekuatan tongkat panjang itu kuat, dan saat tongkat itu meledak, tongkat itu dapat menyapu semua binatang yang ada di sana. Namun, dibandingkan dengan hukum tertinggi di tempat ini, tongkat panjang itu jelas jauh lebih lemah. Ini adalah kekuatan hukum medan perang kuno. Ini melambangkan kekuatan terkuat di dunia, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Setiap kali tongkat panjang itu menyerang, itu sia-sia. Tidak ada efek sama sekali. Itu bahkan tidak menghabiskan sedikitpun energi dari tangan hukum yang besar itu. 553. Kera tua itu mengerahkan seluruh kemampuannya, berjuang demi martabat garis keturunan kera pertempuran pembelah langit. Dia bertekad dan pantang menyerah. Tongkat hitam pekat itu menari-nari di udara, memancarkan aura penghancur yang tak tertandingi. Amitabha. Biksu tua itu memejamkan mata dan melafalkan nama Buddha pada alu penakluk iblis. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Keberadaan di dunia perak juga sunyi. Semangat pantang menyerah kera iblis tua itu mengagumkan. Namun, jelas tidak bijaksana untuk melawan aturan secara habis-habisan. Menyerang dengan sekuat tenaga hanya akan mempercepat kematiannya. Kematian si kera iblis tua sudah ditakdirkan. Warisan garis keturunan si kera iblis pembelah langit juga ditakdirkan untuk terputus. Mulai sekarang, dunia akan memiliki satu garis keturunan yang kurang kuat. Tidak seorang pun tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Tak peduli apakah itu biksu tua atau keberadaan di dunia perak, mereka semua saling bertentangan. Kalian pergi saja dan bunuh dia. Namun, ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Kera iblis tua itu terperangkap di udara oleh kekuatan aturan. Pada saat yang sama, sebuah pikiran terpancar dari tangan aturan. Kali ini, pikiran itu terpancar kedua dunia pada saat yang bersamaan. Begitu pikiran itu terkirim, spekulasi bahwa kekuatan aturan adalah benda mati pun sirna. Jelas, ia memiliki kesadarannya sendiri. Apa? Biksu tua itu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kemasan bersinar di matanya. Emosinya tampak sangat tidak stabil. Bahkan dunia emas pun bergetar. Ular-ular perak di dunia perak juga berfluktuasi. Bunuh dia. Kekuatan aturan sekali lagi mengeluarkan suara yang jelas. Namun, kali ini, ada unsur perintah dalam suara itu. Haha, ayolah. Kalian berdua bisa menyerang bersama. Beri aku kematian yang cepat. Sikera tua yang terjebak oleh kekuatan aturan tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Kami bukan budakmu. Keberadaan di dunia perak tiba-tiba berbicara. Tidak ada kegembiraan dalam suaranya yang tanpa emosi. Entah dia mati atau kalian semua mati. Kekuatan aturan sekali lagi mengirimkan pikiran dingin. Kali ini, ada sedikit ancaman di dalamnya. Perkembangan situasi ini jelas di luar dugaan semua orang. Semua orang melihat kejadian itu dengan tenang. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kau mengancam kami. Suara penuh belas kasih dari biksu tua itu tiba-tiba menjadi tajam. Kamu punya dua pilihan. Hidup atau mati. Tangan hukum raksasa di udara tiba-tiba berubah. Berubah menjadi sosok manusia yang dibentuk oleh hukum. Begitu dia muncul, dia melihat ke bawah kedua dunia. Kami hanya tinggal di sini dengan sukarela. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan sesuatu pada kami? Sejak saat kau dengan sukarela menyegel kera pertempuran pemecah langit, hidup dan matimu sudah berada di tanganku. Membunuh kera pertempuran pemecah langit mungkin memerlukan jentikan jariku, tetapi memusnahkan kalian semua sudah lebih dari cukup, kata sosok yang terbentuk dari hukum. Haha, setelah kehilangan tubuh utama kalian, kalian semua benar-benar menjadi semakin bodoh. Kalian benar-benar jatuh ke dalam rencana orang lain. Haha. Kera pertempuran pembelah langit yang dikendalikan oleh kekuatan hukum tertawa terbahak-bahak, menikmati kemalangan mereka. Ekspresi biksu tua itu berubah, dan cahaya di matanya terus berkedip. Saat itu, demi kemanusiaan, mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran. Tubuh mereka telah mati dalam pertempuran, dan mereka telah menggunakan sisa-sisa keinginan mereka untuk menyegel kera pertempuran pembelah langit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan jatuh ke dalam perangkap seseorang. Warisan kera pertempuran pembelah langit tidak dapat diwariskan, dan hidup serta mati mereka juga dikendalikan oleh aturan. Siapa dia? Siapa yang ingin menyakiti kita? Tanya biksu tua itu. Berdasarkan aturan, semuanya adalah semut. Siapa yang akan begitu bosan sampai-sampai menyakiti dua semut? Ekspresi mengejek muncul di wajah sosok yang terbentuk dari hukum. Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Hidup atau mati. Ekspresi sosok hukum itu menjadi sangat kaya, dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dulu, bukankah kau ingin melindunginya? Bahkan jika kau mati, kau ingin meninggalkan warisan untuknya? Bagus sekali. Hari ini, aku akan membiarkanmu menghancurkan warisannya sendiri. Anggap saja ini sebagai penyelesaian karma di antara kita. Kau bukan hukum. Kau adalah salah satu eksistensi yang berjuang saat itu. Eksistensi di dunia perak itu tiba-tiba berbicara, masih tanpa emosi. Haha, hukum tiba-tiba tertawa. Akulah hukumnya. Tempat ini berada di bawah kendaliku. Sekarang, cepatlah tentukan pilihanmu. Hehe, seperti yang diduga, yang paling licik dan buas di dunia ini tetaplah kalian manusia. Ayo, bajingan botak dan tukang petir. Beri aku kematian yang cepat, lalu kalian bisa menjadi anjing orang lain. Kera pertempuran pembelah langit tertawa riang. Namun, tawa itu mengandung sedikit kesedihan. Pada saat ini, tatapan matanya yang tak tergoyakan dipenuhi dengan ejekan terhadap kedua ahli itu, juga kesedihan yang mendalam bagi mereka. Kera pertempuran pembelah langit sangat berterima kasih atas kebaikan hati saat itu, meskipun itu hanya sisa-sisa pikiran. Itulah sebabnya ia membiarkan biksu tua itu pergi berkali-kali. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa pemicu semua ini adalah hukum. Dan hukum yang terus berubah di hadapan mereka jelas bukan hukum yang sebenarnya. Dari kelihatannya, hukum itu seharusnya menyatu dengan hukum telekinesis lainnya. Lakukan saja, hancurkan warisan kera perang pembelah langit, atau kalian bertiga akan mati. Hukum yang selalu berubah itu tertawa keras. Di langit yang jauh, semua orang terdiam. Jelas, ini adalah dendam yang ditinggalkan oleh para ahli di zaman kuno. Siapa yang mengira bahwa dendam itu masih ada hingga zaman ini? Di permukaan, dunia emas dan perak, serta kera pertempuran pembelah langit, semuanya telah menjadi korban. Penerima manfaat sebenarnya adalah makhluk tak berperi kemanusiaan ini. Karena kecerdasanmu, kau ingin aku menyerahkan warisan kera perang pembelah langit. Tidak ada gunanya. Ayo, beri aku kematian yang cepat. Pada saat ini, kera iblis tua itu tiba-tiba menjadi bebas dan tenang. Dibandingkan dengan dia, mereka berdua nampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Bahkan jika kita mati hari ini, kita tidak akan membunuh kera iblis tua itu. Suara di dunia perak itu berbicara lagi. Masih tanpa emosi. Amitabha, biksu tua itu melantunkan nama Buddha. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya. Alu penakluk iblis sudah diarahkan ke sosok hukum. Dia sudah menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan niatnya. Kalau begitu kau sedang mencari kematian, tatapan mata tokoh hukum itu penuh dengan ejekan. Kematian? Belum tentu. Tiba-tiba, energi yang kuat melonjak di dunia perak. Ular perak kecil di tengah tiba-tiba bergerak dengan keras. Kemudian, ia melonjak ke kedua sisi seolah-olah sedang memberi jalan bagi sesuatu. Pada saat berikutnya, sepasang sayap tulang perak muncul. Sayap itu memancarkan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Sayap itu melonjak hebat seolah-olah langit sedang turun. Ketika sayap tulang itu melebar, panjangnya mencapai beberapa ribu meter. Sayap-sayap itu menutupi langit dan terbentuk oleh cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cahaya perak itu adalah petir yang membawa kekuatan mengerikan dari guntur surgawi. Di tengah-tengah sayap tulang itu, muncul seorang pria tegap. Sayap tulang itu tampak tumbuh dari tubuhnya saat melebar. Melihat pria dingin di depan sayap tulang perak, kera iblis tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya, sayap petir surgawi dari klan petir. Penampilan ini memang sangat kuat. Bahkan jika kita mati, kita harus bertarung, kata pria dingin itu. Kemudian, energi mengerikan melonjak dari sayap petir surgawi. Haha, lumayan. Masih ada sayap petir surgawi dan alu penakluk iblis. Sayangnya, keduanya rusak. Sosok hukum itu tertawa. Selain penghinaan, ada juga sedikit keceriaan yang ganas di matanya. Hari ini, izinkan saya melihat seberapa besar kekuatan tempur yang Anda miliki di masa lalu. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan aturan mulai melonjak di langit. Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, ia menekan keduanya. Ledakan. Pada alu penakluk iblis, cahaya bermekaran. Kekuatan Buddha yang kaya dan murni melonjak dan menghantam aturan-aturan di langit. Suara nyanyian bergema di antara langit dan bumi. Cahaya kemasan suci memenuhi separuh langit. Bayangan Buddha yang tinggi muncul di langit. Kemudian, ledakan dahsyat terdengar. Kekuatan aturan hancur. Hanya itu saja aturannya. Pada saat yang sama, cahaya dingin bersinar di mata pria yang gagah berani itu. Kemudian, sayap petir surgawi di tubuhnya menyala. Kekuatan petir yang mengerikan pun ditampilkan. Ini adalah kekuatan guntur yang sebenarnya. Kekuatan itu membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan itu mendarat di atas kekuatan aturan. Dengan suara ledakan, aturan itu langsung meledak dan menghilang di antara langit dan bumi. Alu penakluk iblis dan sayap petir surgawi telah menghancurkan kekuatan aturan. Kekuatan seperti itu membuat hati orang-orang sangat terkejut. Selain itu, keberadaan kuno juga sangat menarik. Jika ketiga keberadaan kuat ini menghancurkan aturan di sini, mungkin akan ada keajaiban. Tetapi mengalahkan dan menghancurkan aturan tampaknya tidak terlalu realistis. Patung Buddha kuno dan tinggi itu berdiri di langit. Kekuatan Buddha murni mengalir di sekelilingnya. Pada saat yang sama, nyanyian terus berlanjut. Segala macam kekuatan dahsyat mengamuk, melenyapkan aturan kedua. Sekarang aku semakin yakin bahwa kamu adalah salah satu orang dari masa itu. Pria gagah berani itu sangat dingin. Tidak ada emosi dalam kata-katanya, tetapi serangannya benar-benar mendominasi. Sebagai anggota klan petir, ia dapat mengerahkan kekuatan petir dan melancarkan serangan yang dapat menghancurkan dunia. Aturan kedua jelas tidak cukup baginya. Kemudian, aturan ketiga dan keempat hancur karena serangan keduanya. Tidak buruk, tidak buruk. Ada bayangan masa lalu. Sayang sekali kekuatan tempurmu jauh lebih lemah. Sikra iblis tua terkurung di langit, menyaksikan pertempuran dengan gembira. Hidup dan mati sudah ditentukan. Akhir ceritanya tidak akan terduga. Merupakan pilihan yang baik untuk bisa pamer sebelum kematian. Aturan-aturan itu hancur satu demi satu. Ekspresi sosok aturan itu tidak berubah. Namun, senyum mengejek di wajahnya perlahan berubah menjadi senyum mengejek. Melihat mereka berdua menunjukkan kekuatan mereka untuk menghancurkan aturan, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Tidak buruk, sungguh penampilan yang luar biasa. Sosok aturan itu menepukkan tangannya. Senyum mengejek di wajahnya berangsur-angsur berubah dingin. Pada akhirnya, dia berkata dengan dingin, namun, sudah waktunya semuanya berakhir. Saat kata-katanya jatuh, sosok aturan itu menekan tangannya ke bawah. Kali ini, dia langsung memobilisasi aturan seluruh medan perang kuno. Di antara aturan-aturan ini, ada satu yang secara khusus digunakan untuk menahan mereka berdua. Ledakan, ledakan. Di tengah ledakan tumpul itu, dua orang yang berhasil menghancurkan aturan terlempar pada saat berikutnya. Biksu tua yang sedang melantunkan mantra itu menghilang. Cahaya keemasan pada alu penakluk iblis juga langsung meredup. Sepasang sayap petir surgawi di belakang pria gaga itu juga menyusut beberapa ratus meter. Kau benar-benar melakukan sesuatu, kata pria tegap itu. Haha, tentu saja. Hari ini adalah hari kematianmu. Sosok aturan itu tertawa jahat. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah pria yang gaga berani itu dan berkata, Juga, sebelum kau mati, aku ingin memberitahumu bahwa aku membenci sikap soksucimu itu. Sekarang, aku akan mengantarmu pulang. Di bawah kata-kata dingin itu, dunia bergetar lagi. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan melanda. 554. Niat membunuh yang mengerikan itu menggerakkan angin dan awan ke segala arah. Dengan aura pembunuh, ia mendekat dari jauh dan menyapu kera iblis tua itu dalam sekejap. Saat cahaya pedang tajam itu menyala, kekuatan aturan pada kera iblis tua itu menghilang sepenuhnya. Yang terakhir mendapatkan kembali kebebasannya sekali lagi. Cahaya pedang yang mengerikan itu berubah menjadi benda padat di depan sosok itu. Ternyata itu adalah pedang batu kuno. Dan orang yang memegang pedang batu itu sebenarnya adalah seorang pemuda. Sosok Rul perlahan menundukkan kepalanya dan menatap dadanya yang tertusuk pedang tajam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak percaya. Kau, kau benar-benar bisa menyakitiku. Pemuda yang memegang pedang batu itu sangat dingin. Dia menatap sosok Rul dan berkata dengan dingin, Aku tidak hanya bisa menyakitimu, tapi aku juga bisa membunuhmu. Melihat pemuda yang tiba-tiba muncul di langit, semua orang ketakutan. Saat pemuda itu muncul, dia memukul sosok aturan di dada dan menyelamatkan kera iblis tua itu pada saat yang sama. Namun yang mengejutkan dan membuat semua orang ketakutan adalah bahwa pemuda itu hanya berada di alam zephir. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, tidak semua orang berhasil menyerang sosok aturan itu. Terlebih lagi, pemuda itu hanya berada di wilayah zephir. Begitu mereka melihat pemuda itu, Zichen dan yang lainnya membelalakan mata mereka karena tak percaya. Pemuda dingin yang berdiri di udara itu tidak lain adalah Zhang Haotian, yang seharusnya menerima warisan pembunuhan. Itu Zhang Haotian. Bagaimana mungkin, dia benar-benar melukai sosok aturan. Beberapa dari mereka terkejut. Seharusnya karena pedang batu, Zichen menatap pedang batu di tangan pemuda itu dan berkata dengan suara yang dalam. Jika tebakannya benar, pedang batu itu seharusnya adalah orang ketiga yang disebutkan oleh kera iblis tua itu. Dan kekuatan pedang batu itu seharusnya sebanding dengan sayap petir surgawi dan alu penakluk iblis. Biksu tua dan lelaki gaga itu juga bergegas kembali pada saat pertama. Mereka menatap dingin sosok aturan itu. Haha, tikus, kau benar-benar muncul di waktu yang tepat. Kera iblis tua itu tertawa dan berdiri berdampingan dengan mereka bertiga yang memegang tongkat hitam. Kau, kau, melihat keempat orang di depannya, ekspresi sosok rule berubah lagi dan lagi. Semuanya akan berakhir hari ini, kata pria tegap itu dengan dingin. Saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan sayap petir surgawi yang mengambang di kehampaan, melepaskan aura yang kuat. Zichen, yang berada jauh, merasakan panggilan kuat saat pria gagah itu menghilang. Segera setelah itu, kekosongan di depannya mulai terdistorsi dan sebuah lubang hitam muncul. Sebuah kekuatan hisap menariknya menjauh. Ketika sosoknya muncul kembali, dia sudah berada di udara, menghadap sosok aturan. Di belakangnya, sayap petir surgawi sudah berada di tubuhnya. Amitabha, biksu tua yang sedang memegang alu penakluk iblis juga menghilang setelah membaca mantra Buddha. Pada saat yang sama, biksu itu muncul di tempat dia tadi, memegang alu penakluk iblis erat-erat di tangannya. Ekspresi Tyron tentu saja sangat gembira. Orang harus tahu bahwa dia selalu memikirkan tombak jiwa perak milik Zichen dan tombak patah berwarna merah darah. Dia sangat menginginkannya. Namun saat ini, dia telah diberi alu penakluk iblis. Merasakan kekuatan Buddha yang luar biasa yang terkandung dalam alu penakluk iblis, biksu itu merasa seolah-olah dia akan pingsan karena bahagia. Dibandingkan dengan alu penakluk iblis, tombak yang patah dan tombak jiwa perak hanyalah sampah. Haha, penerus, aku juga punya. Sikra iblis tua tertawa terbahak-bahak. Cahaya hitam pekat di sekelilingnya berkedip terus-menerus. Ketika cahaya hitam itu menghilang, sikra iblis tua telah digantikan oleh sikra iblis kecil. Sikra iblis kecil itu hanya memegang tongkat hitam di tangannya. Mata merahnya memancarkan cahaya dingin. Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. Melihat empat senjata ampuh di tangan keempat orang Zurean, selain rasa iri, ada lebih banyak raguan di hati mereka. Bahkan tiga kekuatan kuno tidak mampu menekan aturan. Bagaimana mungkin empat bocah nakal mampu melakukannya? Apakah ini rencana yang sudah direncanakan? Jika memang begitu, maka itu terlalu menakutkan. Melihat ekspresi buruk sosok rules, kelompok barang antik tua itu sangat terkejut. Jelas, keempat orang yang memegang senjata dapat membawa efek yang tidak terduga pada sosok rules. Sosok aturan itu awalnya bersekongkol melawan mereka, dan sekarang dialah yang sedang bersekongkol melawannya. Bahkan kelompok barang antik tua itu pun terkejut dengan rencana jahat dari keberadaan ini. Bagus, sangat bagus. Sosok rules masih pucat, tetapi luka tusuk di dadanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia adalah perwujudan rules. Dia bukan tubuh fisik, dan tidak ada darah yang mengalir dari tubuhnya. Melihat keempat zephyr di depannya, sosok rules bertanya dengan dingin, kalian sudah merencanakan hari ini sejak lama, kan? Dia adalah perwujudan aturan, eksistensi yang sangat kuat. Namun, dia tidak bisa muncul sesuka hatinya. Sama seperti Sky Thunder Wings dan Demonic Ape lama, dia selalu tertidur lelap. Dia hanya bisa dibangunkan dalam keadaan tertentu. Misalnya, jika aturan dilanggar, atau jika seorang pewaris muncul. Ini adalah pertama kalinya sosok aturan itu terwujud. Di masa lalu, hanya aturan yang muncul. Namun, karena kera iblis tua dan yang lainnya, ingatan di kedalaman sosok aturan itu terbangun. Inilah alasannya mengapa dia tiba-tiba memiliki lebih banyak ekspresi setelah beberapa serangan dingin dan kaku. Dia baru saja terbangun hari ini dan telah menyatu dengan ingatan lamanya. Dia langsung ingin membunuh orang-orang ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka telah merencanakan ini dan bersekongkol melawannya terlebih dahulu. Berdasarkan aturan, semuanya adalah semut. Pepatah ini benar, dia bisa membunuh siapapun atau apapun di medan perang kuno sesuka hati. Ini termasuk para pembudidaya manusia, alu penakluk iblis, pedang batu, dan sayap petir langit. Seperti yang dia katakan, dia bisa membunuh mereka hanya dengan pikiran. Namun, premisnya adalah mereka harus dipisahkan. Sekarang para pembudidaya manusia telah muncul dengan alu penakluk iblis, pedang batu, dan sayap petir langit di tangan mereka. Mereka telah melampaui jangkauan pembunuhan kekuatan aturan. Ini karena mereka tidak termasuk dalam medan perang kuno. Mereka bukan produk dari aturan. Ketika mereka terpisah, mereka lemah dan dapat dikalahkan satu per satu. Namun, begitu mereka bergabung, mereka dapat melawan aturan. Keberadaan yang tersembunyi di dalam senjata itu semuanya diam. Tidak diketahui apakah mereka setuju atau menolaknya. Zichen dan yang lainnya yang memegang berbagai senjata tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagi mereka, itu semua adalah kebetulan bahwa mereka harus mengumpulkan empat orang untuk melawan aturan. Selain itu, Zhang Haotian hampir mati di pinggiran. Selain itu, jika bukan karena penatua Hiroshi, Zhang Haotian tidak akan bisa mendapatkan warisan membunuh. Semua tanda menunjukkan bahwa itu hanya kebetulan. Namun, apakah itu benar-benar suatu kebetulan? Itu terlalu kebetulan. Tak seorang pun bisa menjawab. Dengan pedang batu di tangan, sosok Zhang Haotian tiba-tiba menghilang, bersembunyi di kehampaan. Biksu itu memegang alu penakluk iblis dan sangat gembira. Ia ingin menguji kekuatannya, jadi ia langsung mengaktifkan alu penakluk iblis. Kera iblis bahkan lebih gamblang. Tubuhnya dipenuhi aura tirani yang sebanding dengan kera iblis tua. Ia memegang tongkat hitam dan menyerang sosok penguasa. Nyanyian Buddha terdengar dari langit dan bumi. Sosok Buddha yang telah menghilang muncul kembali. Kekuatan Buddha yang kaya dan murni mengalir di sekujur tubuhnya dan menyerang kekuatan aturan. Pada saat ini, beberapa kekuatan super Buddha muncul di langit. Ada arhat golden body, vajra finger seal, six syllables mantra, dan demon subduing mantra. Cahaya kemasan bersinar di langit. Berbagai kekuatan super Buddha ditampilkan. Teknik pertempuran yang hebat dan dahsyat mengguncang pikiran orang-orang. Ledakan. Segala macam teknik pertempuran mendarat pada sosok penguasa satu demi satu, menyebabkan dia terhuyung dan mundur dari langit. Istirahatlah untukku. Dia berteriak saat ekspresinya menjadi ganas. Pada saat yang sama, dia memobilisasi kekuatan aturan medan perang kuno untuk menekan berbagai kekuatan super Buddha. Dentuman. Dentuman. Segala macam ledakan bergema di langit. Energi mengerikan menyebar ke segala arah, menyebar terus-menerus antara langit dan bumi. Mereka yang berada di darat sudah mundur dan bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Saat sosok Buddha menghilang, aura tirani menyerang sosok penguasa. Energi hitam pekat menyapu, dan kekuatan dahsyat muncul di tongkat itu. Perangkap. Sosok aturan itu berteriak. Saat dia berbicara, kekuatan aturan muncul. Aliran kekuatan aturan melingkari tongkat hitam itu, ingin menjebak lawan seperti sebelumnya. Ledakan. Pada batang hitam itu, cahaya hitam melingkarinya. Batang itu jatuh dengan suara siulan. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan kekuatan aturan. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat pada batang hitam itu menghantam sosok aturan itu, membuatnya terpental. Mati. Ekspresi sosok penguasa itu menjadi semakin ganas. Begitu dia selesai berbicara, penguasa kematian muncul dan menyelimuti kera iblis itu. Jika bukan karena tongkat hitam itu, kera iblis itu pasti sudah mati. Sayangnya, dengan tongkat hitam di tangan dan kera iblis tua di sampingnya, penguasa itu sama sekali tidak bisa mendekati kera iblis itu. Bahkan figur aturan tidak dapat melakukan apapun tentang kombinasi warisan dan pewaris. Bagaimanapun, itu adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam aturan. Kekuatan kematian yang tak terbatas sepenuhnya diblokir oleh tongkat hitam itu. Sosok penguasa itu terkejut. Ini, ini, ini adalah perpaduan yang sempurna. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang sosok penguasa. Setelah itu, niat membunuh yang mengerikan melonjak, dan cahaya pedang yang tajam muncul sekali lagi. Serangan yang pasti mematikan. Cahaya kemasan menyala. Saat niat membunuh yang mengerikan itu menghilang, Zhang Haotian sudah berada di depan sosok penguasa dengan pedang batu. Di belakangnya, salah satu lengan tokoh aturan itu perlahan menghilang di udara. Salah satu serangan telah memotong lengan salah satu tokoh penguasa. Serangan semacam itu sungguh mengejutkan. Beberapa pembunuh dari Heavenly Kill Union bahkan lebih terkejut lagi. Dari sudut pandang manapun, serangan tersembunyi itu tampaknya merupakan warisan dari Heavenly Kill Union. Sialan, bukankah mereka bilang tidak ada lagi warisan? Lalu apa ini? Seorang pembunuh yang pernah berinteraksi dengan Luosa tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Dia jelas telah mendengar tentang pedang batu dari Luosa. Sayangnya, Luosa sudah mati. Kalau tidak, jika dia melihat Zhang Haotian memegang pedang batu, bahkan jika dia masih hidup, dia pasti akan mati karena marah lagi. Lengan figur aturan itu terputus, tetapi di bawah transformasi figur aturan itu, lengan baru dengan cepat tumbuh keluar. Petir. Zichen berdiri di kejauhan. Tatapan matanya yang dingin menyapu sosok penguasa yang terdorong. Dua sayap petir surgawi di punggungnya berkelebat, dan energi petir yang tak berujung melonjak. Pada saat berikutnya, dia menunjuk ke langit dan berteriak. Ledakan. Ledakan dahsyat pun terjadi. Perak di dunia perak langsung mengamuk. Pada saat yang sama, banyak ular perak berhamburan keluar, berubah menjadi naga perak yang menari-nari di udara. Jatuh. Zichen mengarahkan jarinya ke sosok aturan, dan naga perak di langit juga bergegas menuju sosok aturan. 555. Setiap naga perak melambangkan petir surgawi, dan kekuatannya luar biasa kuat. Dengan begitu banyak petir surgawi yang meledak pada saat yang sama, kekuatannya tak tertandingi. Di bawah fluktuasi energi yang hebat, sosok penguasa sekali lagi terlempar. Setelah berulang kali ditolak, sosok penguasa itu dalam keadaan menyedihkan. Dia melotot ketiga orang di depannya dan hendak menyemburkan api. Aturan, Dengarkan perintahku. Tekan. Suara sosok penguasa itu serah karena amarahnya, dan ekspresinya berubah karena keganasannya. Begitu dia mengatakan itu, penguasa yang kuat dari medan perang kuno turun sekali lagi. Penguasa itu seperti jaring besar yang menutupi langit, muncul di udara lalu runtuh. Merusak. Zichen, Sikra Iblis, dan Sitiran mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama dan melancarkan serangan dahsyat. Dunia dipenuhi dengan tiga sinar emas, perak, dan hitam. Kemudian, mereka menghantam jaring besar itu, dan dengan ledakan keras, jaring besar kekuasaan itu hancur. Melihat pemandangan ini, entah itu orang-orang di kejauhan atau barang-barang antik lama yang berada jauh, mereka semua tercengang. Aturan medan perang kuno ditekan oleh empat manusia di udara, dan itu adalah penindasan mutlak. Ibu. Begitu jaring besar kekuasaan itu hancur, Sang Tiran mengucapkan kata-kata kebenaran. Begitu kata-kata kebenaran itu diucapkan, kekuatan aneh menyebar, dan banyak pejuang udara di kejauhan merasakan penglihatan mereka menjadi hitam, dan mereka langsung pingsan. Hanya sisa kekuatan mantra satu kata saja sudah cukup untuk mengejutkan banyak kultifator imperial air. Sebagai penyerang sejati mantra satu kata, sosok toko aturan itu langsung meredup dan hampir hancur oleh satu kata ini. Tidak ada gunanya. Aku abadi. Sosok penguasa itu berteriak. Suara mendesing. Niat membunuh yang mengerikan kembali terpancar dari belakangnya. Itu adalah serangan yang pasti akan berhasil. Saat niat membunuh yang mengerikan itu menghilang, serangan itu pun selesai. Kecepatannya bagaikan kilat. Engah. Sosok penguasa ilusi itu langsung terbelah dua oleh serangan itu dan tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Ledakan. Kera iblis memegang tongkat hitam dan segera mengikutinya. Energi hitam yang mengerikan menyapu langit, lalu menghantam sosok penguasa dengan keras. Dalam ledakan dahsyat itu, dua sosok yang baru saja bergabung kembali hancur berkeping-keping, dan sosok ilusi itu kembali kabur. Guntur, jatuh. Pada akhirnya, Zichenlah yang melancarkan serangan penghancur yang sesungguhnya. Sayap petir surgawi di punggungnya tiba-tiba bergetar, dan gelombang petir surgawi penghancur yang sangat kuat melonjak keluar dari dalam, lalu menyerbu ke arah sosok hukum itu. Banyak ilatan petir surgawi meledak, dan cahaya perak tak berujung menyelimuti sosok aturan itu. Kekuatan penghancur petir surgawi beriak, dan kekuatan mengerikan itu membuat orang gemetar. Semua orang menatap langit dengan kaget, melihat cahaya perak dari tanda mait yang bersifat merusak. Rombongan pedagang barang antik tidak berani diganggu, semuanya memusatkan perhatian pada tempat ini. Mungkinkah dia benar-benar melanggar aturan? Petir perak akhirnya menghilang, dan tempat di mana sosok hukum itu berada menjadi kosong. Hilang, tak ada yang tersisa. Seolah-olah aturan telah berubah menjadi debu. Mati. Mati. Aturan-aturan itu benar-benar hilang. Astaga, mereka benar-benar menghancurkan aturan-aturan itu. Suara-suara terkejut terus terdengar, menghancurkan aturan dunia sama saja dengan menciptakan legenda. Ini adalah sesuatu yang akan dicatat dalam catatan sejarah, sesuatu yang akan diwariskan oleh manusia. Kempat zefir ini ditakdirkan untuk menjadi terkenal di seluruh wilayah selatan. Kempatnya berdiri di udara, menatap langit dengan tenang. Ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Dengan harta karun di tangan mereka, persepsi mereka menjadi lebih jelas. Aturan masih berlaku. Aturannya masih berlaku. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghancurkanku? Suara yang tidak penting terdengar, dan peraturan itu muncul kembali. Banyak ekspresi negatif di wajahnya menghilang, dan matanya penuh dengan ejekan. Siapakah aku? Dia menatap mereka berempat, lalu matanya menyapu kelompok zefir di kejauhan. Mulutnya penuh dengan ejekan, dan dia berkata dengan keras, Akulah aturannya. Apa aturannya? Tidak ada yang menjawabnya, dan dia tidak berharap ada yang menjawabnya. Dia melanjutkan, aturan adalah fondasi dunia. Apa dasar terbentuknya dunia? Haha, dia melambangkan keberadaan di dunia. Ekspresi sosok hukum itu tiba-tiba menjadi gila, dan dia berkata dengan keras, Selama medan perang kuno ini ada, aku abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menghancurkan dunia ini terlebih dahulu. Semua orang terkejut saat mendengarnya. Siapa yang punya kemampuan untuk menghancurkan dunia? Jika mereka punya kemampuan untuk menghancurkan dunia, menghancurkan aturan akan menjadi hal yang mudah. Mengapa mereka membiarkannya bicara omong kosong di sini? Melihat para penguasa yang arogan di hadapan mereka, wajah Zichen dan yang lainnya menjadi pucat, dan mereka memiliki firasat buruk. Jika para penguasa itu benar-benar ada di dunia ini dan bersifat abadi serta tidak dapat dihancurkan, maka mereka sudah tamat. Zhang Haotian bersembunyi lagi, siap membunuh. Pada saat yang sama, Biksukra Iblis juga menyerang sosok hukum. Mereka tidak mempercayainya. Di bawah serangan yang kuat, sosok hukum terus-menerus tersebar, hancur, dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, seperti sebelumnya, sosok itu akan muncul kembali setiap saat. Terlebih lagi, dia sangat sombong setiap saat. Haha, semut, aku abadi. Tapi kalian, mari kita lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Saat kamu kelelahan, itu akan menjadi waktu bagimu untuk mati. Haha, keributanmu membuat Tuan Zhang sangat tidak senang. Ambillah aluku. Biksukra Iblis tiba-tiba berbicara, dan seperti yang diharapkan, dia tidak senang. Kemudian, dia menyerbu ke depan aturan dengan alu penakluk Iblis, dan dengan kejam memukul kepala pihak lain. Ledakan. Dengan suara keras, sosok hukum itu tampaknya telah mengalami pukulan berat, dan tubuhnya bergoyang beberapa kali di langit. Ekspresi arogan dan sombong di wajahnya langsung berubah menjadi shock. Ledakan. Namun, segera setelah itu, cahaya kemasan pada alu penakluk Iblis menyala lagi, dan mengenai kepala sosok hukum itu lagi. Kali ini, suaranya lebih keras. Ah. Sosok hukum yang tertegun itu masih linglung. Biksukra Iblis mengambil kesempatan untuk memukul kepala pihak lain dengan alu penakluk Iblis, sampai pihak lain bereaksi dan menjerit, memaksa Biksukra Iblis untuk mundur. Tak disangka Biksukra Iblis akan memukul kepala sosok hukum. Semua orang di langit tercengang. Sementara mereka terdiam, mereka juga memandang rendah Biksukra Iblis di dalam hati mereka. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti seorang pendeta. Dia lebih terlihat seperti bajingan dengan tatapan yang ganas. Dibandingkan dengan pendeta tua sebelumnya, kondisi pikirannya bagaikan langit dan bumi. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melanggar aturan, dia memilih untuk mempermalukan pihak lain. Biksu ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Menurut aturan, dipukul di kepala adalah penghinaan yang paling mendasar dan langsung. Ekspresi arogannya sudah berubah menjadi hijau karena malu dan marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung pada Biksu Kera Iblis. Namun, sesaat kemudian, suara teredam lainnya terdengar. Itu adalah tongkat hitam pekat yang menghantam pantat sosok itu. Sebelum dia sempat meraung, dia terlempar. Dipukul di kepala dan dicambuk. Cara yang memalukan seperti itu membuat orang tidak bisa berkata apa-apa. Belum lagi aturannya, bahkan orang biasa seperti mereka tidak akan sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Kalian semua, sosok hukum itu geram. Matanya menyemburkan api, dan dia hendak mengutuk. Tiba-tiba, dia merasakan penglihatannya kabur. Cahaya perak terang tiba-tiba muncul di depannya, dan setelah cahaya perak itu, ada kilatan cahaya kemasan. Tamparan. Suara keras dan nyaring bergema di langit. Sosok hukum itu ditampar di wajah dan berputar tiga kali di udara. Di depan sosok hukum itu, sayap petir surgawi Zichen terbentang di belakangnya saat dia berdiri di udara di seberangnya. Setelah tiga putaran penuh, sosok hukum itu berdiri di depan Zichen lagi. Kemudian, ada kilatan cahaya kemasan lagi, dan Zichen menyerang lagi. Tamparan. Suaranya masih sama renyah dan keras seperti sebelumnya. Sosok hukum itu berputar tiga kali lagi. Ledakan. Kali ini, pihak lain bereaksi. Kekuatan hukum yang mengerikan melonjak di sekelilingnya dan menekan Zichen. Namun, saat sayap petir surgawi di punggung Zichen mengepak, sebuah cahaya perak menyambar, dan dia mundur dengan kecepatan yang amat cepat. Aduh, aduh, aduh. Dipukul di kepala, dipukul pantat, dan ditampar di wajah. Penghinaan seperti itu membuat sosok hukum menjerit tiga kali. Tubuhnya mengeluarkan asap hijau, Tentu saja, asap hijau ini juga merupakan semacam kekuatan aturan. Aku tidak menghancurkanmu. Apa yang kau teriakkan? Kau membuatku sangat tidak senang. Biksu itu melangkah maju lagi dan menghantamkan alu penakluk iblis ke dahi sosok itu. Amitabha. Bagus, bagus. Melihat biksu kecil yang gila seperti itu, biksu tua di alu penakluk iblis tercengang. Dia mengerutkan kening dan melantunkan nama Buddha, hampir lupa untuk memasok kekuatan Buddha. Haha, pencuri tua botak, sungguh malang bagi kalian umat Buddha yang memiliki murid seperti itu. Sikra iblis tua tiba-tiba tertawa dan bercanda. Kemudian, dia melihat Sikra iblis kecil memegang tongkat panjang dan memukul pantat sosok lau lagi, langsung membuatnya terpental. Sayap petir surgawi di belakang Zichen mengepak, memancarkan cahaya perak terang. Kemudian, dia bergegas menuju sosok hukum. Kemudian, cahaya kemasan menyala lagi, dan sosok hukum itu ditampar di wajah. Tidak realistis untuk ingin membunuh pihak lain. Jadi, dia berusaha sekuat tenaga untuk mempermalukan pihak lain. Kekuatan setiap serangan tidak kuat, tetapi efeknya luar biasa dan suaranya keras. Suara tamparan itu tak henti-hentinya, renyah, dan enak didengar. Sayangnya, tamparan itu tidak bisa bertahan lama. Ia hanya bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul beberapa kali lalu menghindar dengan cepat. Penghinaan, penghinaan yang nyata, penghinaan yang nyata. Ketiganya menyerang, tidak lagi berharap untuk membunuh sang penegah hukum. Sebaliknya, mereka hanya ingin mempermalukan pihak lain. Jelas, cara ini lebih mudah dan lebih hemat energi daripada sebelumnya. Cara ini juga lebih memuaskan. Pada saat ini, mereka bertiga untuk sementara berada di atas sosok hukum. Namun, mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkan pihak lain. Sebagai hukum, pihak lain itu abadi dan tidak dapat dihancurkan. Baik mereka yang berada di kejauhan maupun yang berada di kegelapan, semuanya tercengang saat ini. Mereka tercengang dan terdiam. Tatanan alam yang kuat itu begitu mudah ditekan oleh mereka bertiga. Terlebih lagi, mereka dipermalukan di depan begitu banyak orang. Selama kurun waktu tersebut, biksu tua itu berteriak dan memukul dengan alu penakluk iblis, menyebabkan biksu tua itu berkata bahwa itu bagus. Ketiganya bergantian mempermalukan pihak lain. Mereka memukul kepala, memukul pantat, dan memukul wajah. Mereka membagi tugas dengan jelas dan tidak saling menyerang. Kadang-kadang, sosok hukum itu bisa melawan, tetapi segera, ia akan tenggelam oleh energi yang mengerikan dan sosoknya akan tercerai-berai. Ketika ia muncul kembali, ia akan dipermalukan lagi. Terlalu banyak, terlalu banyak, kekuatan hukum yang bermartabat, eksistensi terkuat di medan perang kuno, dipermalukan seperti ini. Itulah yang dipikirkan semua orang. 556. Saat tatanan alam muncul kembali di dunia, suara-suara keras terdengar di langit, mengguncang seluruh medan perang kuno. Jelas, sesuatu yang besar telah terjadi. Di medan perang kuno, semua peristiwa besar terkait dengan harta karun. Dengan keributan yang begitu besar, manusia tidak dapat tidak curiga bahwa harta karun tertinggi telah muncul di beberapa reruntuhan. Banyak binatang purba menduga bahwa seekor binatang purba berdarah murni telah muncul, atau sesuatu yang berhubungan dengan binatang purba berdarah murni telah menyebar, menyebabkan dunia berguncang. Oleh karena itu, manusia dan binatang di kedalaman medan perang kuno semuanya bergerak berdasarkan tebakan mereka, menuju ke area di mana getaran itu berasal. Selain binatang buas kuno biasa, getaran hebat seperti itu telah menarik perhatian banyak binatang buas kuno tingkat raja, menyebabkan mereka mengubah arah. Kali ini, kita harus sampai di sana sebelum mereka, kata serigala pemakan langit dengan lemah. Di sampingnya ada anak serigala, sementara macan tutul tua berada di sisi lain. Setelah memasuki kedalaman, mereka berhasil menemukan obat kehidupan kuno. Setelah meminumnya, mereka menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka dan mendapatkan kembali kekuatan tempur puncak mereka. Selama periode ini, anak serigala itu mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan mengalami metamorfosis. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa begitu ia kembali, ia akan segera mencari kedua manusia itu dan melahap mereka di tempat. Namun, itu hanya keuntungan kecil bagi mereka. Oleh karena itu, mereka harus mencapai medan perang sebelum binatang purba tingkat raja lainnya sehingga mereka bisa mendapatkan darah esensi binatang purba terlebih dahulu. Zhang Hao Tian, yang bersembunyi di kegelapan, melancarkan gerakannya di saat berikutnya. Di langit, niat membunuh yang mengerikan melonjak, dan cahaya pedang yang tajam melintas. Di depan, sosok Zhang Hao Tian muncul. Dia sedingin biasanya, dan cahaya pedang batu di tangannya perlahan memudar. Sosok manusia dari tatanan alam itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Saat ia menunduk, ia hampir pingsan karena marah. Ia melihat bahwa di antara kedua kakinya, tempat yang seharusnya menjadi sumber darah kehidupan manusia, telah terputus. Ah! Sosok manusia dari tatanan alam tak kuasa menahan diri untuk berteriak marah. Dipukul kepalanya, ditampar wajahnya, dan dicambuk pantatnya. Ia hampir tak sanggup menahan penghinaan seperti itu. Kini, pihak lain telah menggunakan jurus yang lebih kejam lagi. Bagi kekuatan tatanan alam, serangan biasa seperti itu tidak ada apa-apanya. Bagaimanapun, itu adalah tatanan alam, dan tidak memiliki emosi manusia. Namun, pihak lain tidak sepenuhnya berasal dari tatanan alam. Ia telah memadukan keinginan manusia ke dalamnya. Tentu saja, ia tahu pentingnya bagian itu. Itu adalah kelanjutan dari kekuatan tempur seorang pria, dan disitulah letak martabat seorang pria. Di kejauhan, sekelompok orang di udara tercengang. Metode seperti itu membuat mereka tersipu malu. Namun, segera, ekspresi mereka berubah, dan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Adapun para wanita, setelah mereka mengerti apa yang terjadi, wajah mereka langsung memerah. Zhang Hao Tian, yang selalu bersikap dingin dan pendiam, mengejutkan semua orang saat dia bergerak. Tidak hanya yang lain, bahkan Tyron dan Zichen pun menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa? Bukankah ini penghinaan? Bukankah ini cukup? Zhang Hao Tian berkata dengan tenang. Dia selalu menjadi orang yang dingin. Kecuali benar-benar diperlukan, dia benar-benar tidak ingin menggunakan cara merendahkan seperti ini. Namun, dia tidak berdaya. Semua cara yang dapat dipikirkannya untuk mempermalukan mereka telah digunakan oleh ketiga orang lainnya. Untuk membuat penghinaan itu semakin intens, dia hanya bisa mengorbankan dirinya sendiri demi kebaikan yang lebih besar. Benar saja, jurus ini mengejutkan seluruh kerumunan. Tak diragukan lagi, jurus ini adalah jurus terkuat di antara keempat asjendan. Saat jurus ini digunakan, metode memalukan dari tiga lainnya terlalu lemah. Cahaya melonjak di bawah sosok penguasa, dan kemudian bagian yang baru saja menghilang diganti. Bagaimanapun, sosok itu memiliki pikiran manusia dan merasa sangat tidak normal kehilangan bagian itu. Namun, setelah melihat sosok Zhang Hao Tian tiba-tiba menghilang, ekspresi sosok penguasa itu berubah drastis. Tanpa sadar ia merapatkan kedua kakinya dan mencoba mengencangkannya. Alhasil, ia yang berada di udara dengan kedua kakinya dijepit, tampak sangat aneh. Orang-orang di udara yang menyaksikan pertempuran dari jauh ingin tertawa tetapi tidak berani, karena takut dibunuh oleh kekuatan penguasa. Mereka hanya bisa menahannya, dan masing-masing dari mereka memiliki wajah merah. Haha, hei, Rul, apa yang sedang kamu lakukan? Tyron adalah orang pertama yang tidak dapat menahan tawanya. Kemudian, dia berpura-pura serius dan berkata, Rul, lebih seriuslah. Kita sedang dalam pertempuran hidup dan mati. Tolong jangan membuat postur aneh yang menggangguku. Setelah mengatakan itu, Tyron tidak dapat menahannya lagi. Dia memegang alu penakluk iblis dan tertawa keras. Zichen juga terkekeh. Adapun kera iblis di samping mereka, ada dua jenis tawa yang keluar dari tubuhnya. Jenis yang lain sangat arogan, dan tentu saja, itu berasal dari kera iblis tua. Penghinaan? Ini adalah penghinaan yang sebenarnya. Melihat pemandangan di depan mereka dan memikirkan tindakan Tyron dan yang lainnya, itu terlalu baik hati. Amitabah? Bagus, Bagus. Biksu tua di alu penakluk iblis itu berulang kali melafalkan nama Buddha. Dalam sekejap, dia sudah bisa melihat bahwa penerus ini sedikit berbeda. Rul, Ayo, kita lanjutkan pertempurannya. Sambil tertawa, Tyron tiba-tiba memegang alu penakluk iblis dan menyerbu ke depan Rul. Kemudian, ketika pihak lain tidak siap, dia memukul kepalanya dengan kejam, membuat suara keras dan jelas. Setelah mengenai sasaran, Tyron kembali dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Ia berteriak pada Rul, Rul, tolong hormati lawanmu dan bersikaplah lebih serius. Semua orang terdiam. Biksu sialan ini tidak terlalu kuat, tetapi caranya menghina orang lain benar-benar hebat. Mati kalian semua, mati. Sosok penguasa itu meraung. Di sekujur tubuhnya, ada kobaran api penguasa, dan asap hitam muncul dari tubuhnya. Ini sepenuhnya disebabkan oleh kemarahan. Jika dia manusia biasa, dia pasti sudah muntah darah dan mati. Desir. Pada saat ini, niat membunuh yang mengjulang tinggi muncul lagi. Cahaya pedang yang tajam menyala. Setelah itu, sosok manusia hukum sekali lagi merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Melihat ruang kosong di antara kedua kakinya, penglihatannya menjadi hitam dan dia benar-benar langsung menghilang. Apa? Aturannya sudah tidak berlaku lagi. Sudah hilang. Aku tak menyangka dia akan marah sampai menghilang. Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Memang, sosok penguasa telah menghilang setelah penghinaan tersebut. Namun, dia tidak menghilang dan muncul sekali lagi. Ada apa? Mau dihajar lagi? Tyron menyerbu sekali lagi dan menghantamkan alu penakluk iblisnya dengan liar. Pada saat semua binatang purba tiba, mereka melihat kekuatan jaringan energi muncul di langit. Ini melambangkan kekuatan medan perang purba, dan sangat kuat. Ketika binatang purba melihatnya, wajah mereka berubah. Itu adalah sosok yang dibentuk oleh kekuatan jaringan energi. Astaga! Itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Melihat sosok penguasa, para binatang purba berseru kaget. Namun, tak lama kemudian, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mereka melihat seorang biksu botak tiba-tiba menyerbu ke dalam kekuatan jaringan energi. Meskipun kekuatan jaringan energi itu sangat kuat, itu tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia langsung menuju kepala jaringan energi itu dan memukulnya dengan keras, menyebabkan jaringan energi itu kehilangan arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak kusangka kepala dari kekuatan jaringan energi yang tak tertandingi itu akan dipukul oleh manusia. Dan tidak kusangka dia bisa bergerak bebas di dalam jaringan energi. Para binatang purba tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka mengira itu hanya ilusi. Namun tak lama kemudian, mereka melihat sosok tinggi mengabaikan jaringan energi pada saat yang sama. Dengan menggunakan tongkat panjang, ia memukul pangkal jaringan energi dan bahkan membuatnya melayang. Apakah kita melihat hantu? Mungkinkah seseorang menggunakan ilusi? Binatang purba itu mengedipkan mata, mengira mereka melihat sesuatu. Saat mereka membuka mata lagi, sosok tinggi itu sudah mundur. Sebaliknya, manusia bersayap muncul di depan jaringan energi. Kemudian, di bawah ketidakpercayaan binatang purba itu, pihak lain mengangkat telapak tangannya ke arah jaringan energi. Kemudian, sebuah tamparan keras terdengar. Suara tamparan itu menusuk hati mereka. Seolah-olah tamparan itu memperingatkan mereka bahwa semua ini bukanlah ilusi. Tamparan di kepala, tamparan di pantat, dan tamparan di wajah. Sosok jaringan energi yang kuat itu sama sekali tidak dapat membalas. Binatang purba itu merasa bahwa otak mereka tidak cukup untuk memahami ini. Namun, pada saat berikutnya, niat membunuh yang tajam melonjak. Cahaya pedang yang cemerlang menyala dan menghilang. Kemudian, binatang purba itu melihat bahwa sosok jaringan energi itu telah kehilangan sebagian tubuh bagian bawahnya. Dan bagian tubuh bagian bawahnya itu justru merupakan darah kehidupan manusia. Hah! Bahkan darahnya pun terputus. Semua binatang purba tercengang. Saat ini, mereka benar-benar meragukan apakah pihak lain benar-benar sosok jaringan energi yang sangat kuat. Berani sekali kau mempermalukan aku. Nanti aku akan membuat kalian semua mati. Sosok jaringan energi yang dipermalukan hingga ekstrim mengeluarkan raungan yang mengancam. Kemudian, tubuh bagian bawah yang terputus dipulihkan sekali lagi. Itu benar-benar angka jaringan energi. Astaga, siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar menginjak-injak angka jaringan energi. Melihat bahwa sosok jaringan energi yang digunakan untuk memulihkan tubuh bagian bawahnya adalah sosok jaringan energi, para binatang purba itu benar-benar terkejut. Pihak lain benar-benar sosok jaringan energi yang kuat, tetapi dia diinjak-injak oleh manusia. Penghinaan itu meningkat sekali lagi. Kemudian, itu hanya sekadar menginjak-injak. Sepasang kaki besar menginjak-injak sosok jaringan energi di udara. Suara hentakan itu begitu keras hingga mengguncang langit dan bumi. Bahkan binatang purba, yang menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki situasi, tidak dapat berkata apa-apa. Pada saat yang sama, mereka merasakan rasa takut yang mendalam terhadap senjata-senjata ini. Untuk dapat menekan sosok jaringan energi di udara, jelas bahwa senjata ini luar biasa. Karena pihak lain adalah figur jaringan energi, kekuatannya secara alami sangat kuat. Selain itu, dia tidak bisa dibunuh. Paling tidak, Zichen dan yang lainnya tidak bisa melakukan apapun padanya. Setelah terus-menerus dihina dan diinjak-injak, bahkan Zichen dan Tyran pun kehilangan minat. Tiba-tiba, mereka mengalihkan pandangan dan melihat ke arah kerumunan di kejauhan. Pertarungan yang panjang dan sengit itu telah lama menarik perhatian banyak manusia. Bahkan, telah menarik perhatian sejumlah besar binatang purba. Di antara mereka, bahkan ada binatang purba tingkat raja. Tatapan Zichen mengabaikan manusia dan fokus pada banyak binatang purba. Di antara banyak binatang purba, dia langsung melihat anak serigala. Pada saat ini, mata serigala kecil dipenuhi dengan keheranan. Dia mengira bahwa setelah metamorfosisnya, kekuatannya akan menjadi lebih kuat, dan dia akan dapat menginjak-injak manusia dan membunuh mereka kapan saja. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan tumbuh ke titik di mana dia dapat menginjak-injak sosok jaringan energi. Satu pikiran saja sudah cukup untuk membunuhnya, namun, ia malah diinjak-injak oleh lawannya. Tiba-tiba, rasa tidak berdaya muncul di hati serigala kecil. Tiba-tiba, serigala kecil merasakan aura berbahaya. Dia kemudian melihat mata dingin Zichen yang tertuju padanya. Jari petir. Mata dingin itu dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, Zichen membentuk segel tangan dan menunjuk ke arah serigala kecil. 557. Melihat anak serigala, Zichen tidak ragu-ragu dan menyerang. Anak serigala adalah binatang purba dan esensi darahnya berguna baginya. Karena ia memiliki dendam terhadapnya, ia harus membunuhnya saat ia masih kuat. Jejak jari emas itu dipenuhi dengan aura guntur surgawi yang merusak saat menuju dahi anak serigala. Anak serigala ketakutan saat melihat jejak jari yang turun dari langit. Setelah menyaksikan kekuatan Zichen, ia tidak lagi berniat untuk melawan. Enyahlah. Tiba-tiba, Devoring Wolf Coupe meraung dan menyerang dengan cakarnya. Jejak cakar yang besar bersinar terang saat menyerang jejak jari yang turun. Cahaya biru menyala ketika jejak cakar itu mengenai jejak jari emas. Sebagai binatang purba tingkat raja, anak serigala pemakan kuat. Namun, ia tidak cukup kuat untuk menghadapi Zichen. Darah biru mengalir deras saat jejak cakar Devoring Wolf Coupe langsung tertusuk oleh jejak jari emas. Pada saat yang sama, jejak jari emas menembus cakar tajam Devoring Wolf Coupe dan mengarah ke dahi Wolf Coupe. Aduh! Seperti yang diduga, dahi serigala kecil itu tertusuk oleh serangan itu. Kekuatan penghancur yang tak terbatas mengalir ke tubuh serigala kecil itu melalui lukanya, menghancurkan jiwa serigala kecil itu. Tubuh anak serigala jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa terkejut dan takut. Lin Fan memang eksistensi yang bisa melanggar aturan. Dia melukai binatang purba tingkat raja dan membunuh keturunan binatang purba berdarah murni hanya dengan satu serangan. Manusia sialan! Kembalikan nyawa anakku! Anak serigala pemakan menjadi marah ketika melihat anak serigala telah kehilangan nyawanya. Niat membunuh melonjak di sekelilingnya saat ia menunjukkan aura tingkat rajanya. Tatapan mata dingin Zichen tertuju pada anak serigala pemakan yang hendak mengamuk. Dia mengarahkan jari emasnya ke arah anak serigala dan berteriak. Guntur, turunlah! Setelah kata-katanya yang dingin, Guntur surgawi yang mengerikan turun dari langit dan menyerang anak serigala pemakan dengan aura Guntur yang dahsyat. Anak serigala pemakan itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan saat aura petir yang tak berujung menghancurkan tubuhnya. Aura petir menghilang. Petir surgawi tidak membunuh anak serigala pemakan, tetapi melukainya dengan parah. Pada saat ini, ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya. Semua amarahnya bangkit karena serangan ini. Pada saat berikutnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Ledakan. Namun tak lama kemudian, ledakan lain terdengar di dunia. Itu adalah sambaran petir lain yang mendarat di serigala pemakan surga. Kali ini, seperti yang diharapkan, serigala pemakan surga mati di tengah teriakan kesakitan yang melengking. Bangkainya yang besar menghantam tanah dengan suara dentuman yang teredam. Seekor binatang purba tingkat raja terbunuh dalam dua serangan sederhana. Namun sebelum kerumunan itu bisa berteriak kaget, mereka mendengar serangkaian teriakan tragis dari sekeliling mereka. Biksu itu telah menginjak-injak aturan. Tidak seorang pun tahu kapan, tetapi dia telah meninggalkan pertempuran dan menyerang sekelompok binatang purba. Saat alu penakluk iblis di tangannya menghantam, sejumlah besar energi Buddha menyebar. Awalnya itu adalah energi Buddha yang suci dan damai, tetapi sekarang dipenuhi dengan aura penghancur dan menyapu banyak binatang purba. Sementara itu, ketika kekuatan Buddha tercerai berai, lima binatang purba jatuh ke tanah, kehilangan kekuatan hidup mereka. Dengan kekuatan tempur yang dahsyat, biksu itu menjadi sangat bersemangat. Dibandingkan dengan melanggar aturan, membunuh binatang purba jelas lebih berarti. Oleh karena itu, dia mengabaikan kata-kata baik biksu tua itu dan langsung bergegas menuju binatang purba lainnya. Ledakan. Alu penakluk iblis terus bersinar dengan cahaya kemasan. Meskipun biksu tua itu telah menarik kembali sebagian besar kekuatan Buddha, banyak binatang purba masih mati. Sementara biksu itu dengan senang hati membunuh, Zichen juga tidak tinggal diam. Sayap petir surgawi berkelebat di belakangnya, dan seolah-olah dia telah berteleportasi, dia tiba di depan mayat serigala pemakan surga. Kemudian, dia mengeluarkan labu emas ungu dan menahan serigala-serigala itu di dalamnya. Adapun macan tutul iblis tua yang mengikuti serigala pemakan surga, ia telah melihat bahwa situasinya tidak baik dan menghilang tanpa jejak. Pembunuhan masal yang dilakukan oleh biksu itu tidak hanya membuat takut binatang purba lainnya, tetapi juga manusia yang menonton sebelumnya. Mereka semua lari ketakutan. Hanya dalam waktu singkat, setelah membunuh lebih dari 10 keturunan binatang purba berdarah murni, tidak ada lagi jejak manusia atau binatang buas di sekitar. Bahkan Wang Kiong dan yang lainnya telah menghilang. Cepatlah datang dan kumpulkan mereka. Biksu itu menunjuk ke arah bangkai binatang purba di tanah dan berteriak pada Zichen. Sayang sekali, semua binatang purba tingkat raja itu licik. Mereka semua lari ketika melihat situasi yang tidak baik. Kita tidak bisa membunuh satupun dari mereka. Biksu itu sedikit tidak puas. Zichen melangkah maju dan mengumpulkan semua mayat binatang purba. Kemudian, dia melesat kembali ke medan perang di langit. Berikutnya, waktunya berurusan dengan bentuk aturan. Mereka berempat memegang senjata masing-masing dan berdiri berdampingan lagi, menatap sosok Rul. Akhirnya, kamu tidak tahan lagi. Kekuatan aturan melonjak, dan sosok aturan itu memperbaiki tubuhnya sekali lagi. Matanya yang dingin dan berbisa menyapu keempat orang itu. Sudah saatnya pertempuran berakhir. Sosok yang gagah berani itu muncul di samping Zichen. Pada saat yang sama, tiga sosok lainnya muncul di samping tiga lainnya. Selain Biksu tua dan Kera Iblis tua, ada juga seorang lelaki tua biasa. Dia berdiri di samping Zhang Haotian dengan punggung bungkuk. Dia tampak seperti pelayan biasa dan sama sekali tidak menarik perhatian. Akan tetapi, lelaki tua biasa inilah yang telah membuat namanya terkenal karena pedang batu pada masa itu. Sudah berakhir. Hanya dengan kalian. Akulah aturannya. Jika kalian ingin membunuhku, kalian harus menghancurkan dunia ini. Sosok aturan itu mencibir. Sepertinya aku sudah menebak siapa dirimu. Sama seperti dulu, kau selalu sombong. Sekarang pun sama. Kau meremehkan kami dan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria tegap itu terus berbicara dengan tenang. Apakah ini akan menjadi pertempuran terakhir? Semua orang telah pergi, tetapi masih banyak pikiran spiritual di langit. Itu adalah pikiran spiritual dari barang antik lama. Mereka tidak pergi karena mereka siap untuk menyaksikan pertempuran terakhir. Tanpa basa-basi lagi, pertempuran terakhir pun dimulai. Pria gaga berani itu membawa serta dunia perak dan menyerbu ke dalam sayap petir surgawi di belakang Zichen. Dalam sekejap, sayap petir surgawi memancarkan kekuatan petir surgawi yang dahsyat. Biksu tua itu membawa serta dunia emas dan memadukannya ke dalam alu penakluk iblis. Pada saat berikutnya, alu penakluk iblis mulai bergerak dengan hebat. Kekuatan suci Buddha berubah menjadi kekuatan Buddha yang dahsyat dan mengerikan. Energi hitam pekat dari kastil hitam pekat itu juga memasuki tongkat hitam itu bersama kera iblis tua itu. Setelah itu, pola-pola pada permukaan tongkat hitam itu semuanya menyala, dan aura yang sangat kuat muncul. Lelaki tua yang tampak biasa itu juga memasuki pedang batu itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat berikutnya, pedang batu itu mulai bersinar. Cahaya itu menyilaukan. Kalian, melihat pemandangan di depannya, sosok Rul memiliki ketakutan di matanya untuk pertama kalinya. Bahkan jika kami mati, kami akan menghancurkanmu. Suara dingin terdengar dari senjata mereka berempat. Aturan, melekat padaku. Sosok aturan itu mendonga ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, dia mulai dengan panik mengekstraksi kekuatan aturan dari seluruh medan perang kuno. Kekuatan aturan yang tak terbatas bertahan di sekelilingnya. Akulah aturannya. Aku abadi. Bahkan jika kalian semua mati, aku tidak akan mati. Pada saat yang sama, ada sedikit kegilaan di mata sosok aturan itu. Zichen dan yang lainnya saling memandang dan menganggup dengan berat. Kemudian, dengan serangan terkuat mereka, mereka menyerang sosok aturan itu. Pada saat ini, keempat warisan itu melanggar aturan medan perang kuno. Ledakan. Kempatnya menyerang hampir bersamaan. Oleh karena itu, yang terdengar hanyalah ledakan keras di langit. Setelah itu, energi penghancur menyebar ke segala arah. Yang pertama menderita adalah indra spiritual di sekitarnya. Mereka semua menjerit dan kemudian kehilangan kontak dengan tubuh mereka. Di bawah energi yang merusak, semua indra spiritual berubah menjadi ketiadaan. Seluruh medan perang kuno berguncang karena ledakan itu. Segala macam energi penghancur berdesir dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Baik di angkasa maupun di tanah, semuanya dirusak oleh energi penghancur. Selain itu, riak energi masih menyebar keluar. Riak dahsyat itu berlangsung lama. Seluruh tanah amblas beberapa ratus meter dan ruang itu hancur puluhan kali. Setelah kehilangan indra spiritual, barang antik tua di dunia luar tidak peduli. Mereka kembali mengembangkan indra spiritual mereka, ingin melihat hasil pertempuran. Namun, energi di langit masih mengamuk. Kali ini, ada energi yang lebih kuat yang menghalangi penyelidikan mereka. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Pada saat ini, entah itu barang-barang antik lama di dunia luar atau orang-orang dan binatang buas yang melarikan diri jauh. Mereka semua prihatin dengan pertanyaan ini. Sayangnya, energi penghancur itu masih beriak dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Wang Kiong dan yang lainnya yang melarikan diri menoleh ketika mendengar suara keras itu. Namun, selain energi penghancur yang beriak, mereka tidak dapat melihat apapun. Mata Wang Sianer langsung memerah. Dia khawatir Zichen akan mati karena energi penghancur itu. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo cepat pergi. Wang Kiong tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Ini karena dia sudah merasakan beberapa tatapan tidak bersahabat. Mereka seharusnya baik-baik saja. LV Peng juga berbicara. Sebelumnya, Zichen yang memberi isyarat agar mereka pergi. Energi penghancur itu berlangsung selama hampir satu jam. Selama satu jam itu, Wang Kiong dan yang lainnya sudah cukup untuk melarikan diri jauh. Adapun sisanya, mereka menunggu di luar energi yang merusak. Setelah satu jam, energi penghancur menghilang. Medan perang sebelumnya telah menjadi kacau balau. Di atas langit, kekuatan kehampaan akan melonjak keluar dari waktu ke waktu. Seluruh ruang menjadi sangat tidak stabil. Dari waktu ke waktu, retakan hitam pekat akan muncul. Sedangkan tanahnya, tak seorang pun dapat melihatnya lagi. Satu-satunya yang dapat mereka lihat adalah sebuah lubang tanpa dasar yang mencapai dasarnya. Apakah dia meninggal? Selain medan perang yang berantakan, tidak ada yang lain di dunia ini. Sosok aturan telah menghilang. Sedangkan keempat manusia itu, mereka tidak dapat ditemukan dimanapun. Namun, yang lebih menyebalkan adalah keempat senjata itu tampaknya juga hilang. Tepat saat semua orang menduga-duga apakah keempat senjata itu ikut lenyap bersama energi ledakan itu, tiba-tiba sebuah sosok melesat keluar dari celah kehampaan. Itu adalah pembunuh berdarah dingin. Wajahnya pucat, dan dia masih memegang pedang batu erat-erat di tangannya. Begitu dia muncul, dia batuk dan mengeluarkan banyak darah. Dia tampaknya terluka parah. Itulah pembunuh dengan pedang batu. Dia masih hidup. Banyak orang berseru ketika melihat Zhang Haotian. Kemudian, mata mereka berbinar saat melihat pedang batu itu. Keserakahan terpancar di mata mereka. Pedang batu sederhana di langit bersinar terang. Kemudian, cahaya menyelimuti Zhang Haotian. Kemudian, dia dan pedang itu menghilang di langit. Saat semua orang kebingungan, kera pertempuran pembelah langit juga muncul dengan tongkat hitam. Keadaannya sama seperti Zhang Haotian. Tongkat hitam itu bersinar dan kemudian menghilang bersamanya. Sialan, kenapa mereka semua pergi? Semua orang mengumpat, merasa sangat gelisah. Kemudian, kekosongan itu terbelah lagi. Biksu yang memegang alu penakluk iblis juga muncul. Wajah pucat Biksu itu dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang tak tertandingi. Kemudian, dia menghilang bersama alu penakluk iblis. Mungkinkah mereka benar-benar melanggar aturan dan sekarang akan menerima warisan itu? 558 Kempatnya muncul satu demi satu, tetapi figur kekuatan aturan tidak muncul untuk waktu yang lama. Jelas, figur kekuatan aturan benar-benar hancur. Menghancurkan kekuatan aturan yang terkuat, mereka berempat dapat dikatakan telah menciptakan keajaiban. Namun, kemana mereka berempat pergi? Apakah mereka benar-benar pergi untuk menerima warisan? Saat semua orang bingung, mereka melihat Zichen, yang baru saja bersembunyi di kehampaan, tiba-tiba muncul. Di belakangnya, sayap petir surgawi berwarna perak meninggalkan tubuhnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Apa yang terjadi? Mengapa sayap petir surgawi meninggalkannya? Banyak orang yang bingung, dan mata mereka terbelalak. Kempatnya telah muncul, dan yang lainnya telah pergi. Hanya manusia ini yang muncul, dan dia ditinggalkan oleh senjata sebelumnya. Banyak orang yang memiliki kesan tentang manusia ini. Belum lagi kegilaannya menginjak-injak kekuasaan, dia adalah eksistensi kuat yang bertarung melawan seniman bela diri langit, menekan manusia api, dan hampir membunuh para naga. Dia juga seorang seniman bela diri langit. Bukan hanya orang lain saja yang bingung, tetapi juga Zichen. Mereka jelas telah menghancurkan kekuasaan dan menciptakan keajaiban. Jika semuanya berjalan sesuai rencana semula, mereka seharusnya menerima warisan. Namun sekarang, sayap petir surgawi telah meninggalkannya dan meninggalkannya sendirian. Meskipun dia bisa merasakan arah dari sayap petir surgawi, situasi yang tidak bertanggung jawab seperti itu membuat Zichen sangat tidak senang. Off. Tiba-tiba, Zichen memuntahkan darah, dan darah berwarna emas muda itu jatuh ke dalam lubang dalam di tanah. Menghancurkan kekuatan aturan dan menciptakan keajaiban harus dibayar dengan harga mahal. Dia terluka parah, dan energi dalam tubuhnya hampir habis. Pada saat ini, lukanya kambuh, dan dia tidak bisa menahan batuk darah. Tepuk. Tepuk. Tiba-tiba, suara tepukan renyah terdengar, dan beberapa sosok muncul di kehampaan. Itu kamu. Melihat manusia api di depan, ekspresi Zichen berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa sayap petir surgawi meninggalkannya. Itu pasti ulah mereka. Kau benar-benar beruntung. Bahkan kekuatan aturan tidak bisa membunuhmu. Si manusia api perlahan melangkah maju, tatapannya dingin. Di sampingnya, ada dua seniman bela diri langit, empat eksistensi yang kekuatan tempurnya sebanding dengan seniman bela diri langit, dan dua dragonian. Jumlah semuanya sembilan orang. Kesembilan orang ini sebelumnya pernah ditindas oleh Zichen. Saat itu, Zichen telah melawan mereka semua sendirian, dan pertempuran itu hanya berlangsung satu sisi. Saat itu, tubuh Zichen aneh karena dunia perak memberinya energi. Namun sekarang, dunia perak bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, jadi tidak mungkin dapat memberinya energi tambahan. Sebelumnya, Zichen ingin membasmi mereka dan mencuri harta mereka. Sekarang pihak lain datang untuk membalas dendam, itu wajar saja. Semua orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh pun menyadari hal itu. Zichen terluka parah dan telah bertemu dengan sembilan makhluk yang kekuatan tempurnya tidak lebih lemah darinya. Tentu saja, dia tidak akan pelit dan segera menelan pil harta karun. Kekuatan hidup yang melimpah mulai menyebar, dan luka-luka Zichen yang tidak fatal langsung sembuh. Energi dalam tubuhnya yang telah terkuras sekali lagi terisi kembali. Sekarang luka-lukanya telah pulih, kekuatan tempurnya telah kembali ke puncaknya. Melihat orang-orang di depannya, ekspresinya sangat serius. Tak satu pun dari orang-orang ini yang lebih lemah darinya dalam hal kecakapan bertarung. Terutama manusia api, kecakapan bertarungnya bahkan lebih hebat. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun melihat postur lawannya, jelas bahwa mereka tidak berniat untuk bertarung secara adil. Lihatlah dirimu. Kau takut. Mulut pria yang terbakar itu sedikit mengejek. Bukankah kau sangat kuat? Kau bahkan bisa menghancurkan aturan. Kenapa kau takut saat melihat kami? Long Xing juga mengejek. Dia adalah saudara Dragonborn, jadi kemampuan bertarungnya secara alami lebih kuat daripada Dragonborn. Sayangnya, dia telah bertemu dengan Zichen yang aneh dan dikalahkan dalam satu pukulan. Takut. Lucu sekali. Aku saja berani melanggar aturan, apalagi kamu. Kemana kamu pergi tadi? Aku bahkan tidak bisa menemukanmu untuk berbicara dari hati ke hati. Zichen keras kepala. He hei, kami baru saja pergi sebentar. Kalau kamu mau bicara dari hati ke hati, kita bisa melakukannya sekarang. Sang Dragonborn terkeke, ekspresinya berubah tidak bersahabat. Bicara dari hati ke hati. Itu saran yang bagus. Aku tidak tahu apakah kamu ingin bicara dari hati ke hati dengan kami semua atau dengan kami semua. Salah satu seniman bela diri langit juga bercanda. Zichen memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Dia membuat beberapa perbandingan dalam benaknya dan kemudian sampai pada suatu kesimpulan. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Jika satu lawan satu, dia masih punya peluang menang. Jika satu lawan dua, peluangnya bertahan hidup tipis. Jika satu lawan tiga, dia pasti mati. Jika satu lawan sembilan, dia pasti mati. Pikiran pertamanya adalah dia tidak bisa mengalahkan mereka. Melarikan diri adalah pikiran kedua. Karena itu, dia dengan tegas berbalik dan berlari. Dia adalah eksistensi kuat yang dapat menghancurkan aturan. Sebelumnya, dia telah membunuh binatang purba tingkat raja dalam dua pukulan, membuat semua ahli ketakutan dan melarikan diri. Namun, saat ini, dia seperti anjing liar yang dikejar oleh semua orang. Lari! Apa kau pikir kau bisa lari? Hari ini adalah hari kematianmu. Kau tidak bisa melarikan diri meskipun kau punya sayap. Saat suara dingin itu jatuh, sekelompok ahli mengejar Zichen, seolah-olah ingin memverifikasi kata-kata pihak lain. Kemudian, energi di langit mulai melonjak, dan kemudian sosok-sosok muncul. Begitu mereka muncul, mereka melancarkan serangan dahsyat. Energi di langit melonjak dan menyapu ke arah Zichen. Suara mendesing. Cahaya keemasan bersinar di bawah kaki Zichen. Dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya menopang perisai cahaya pertahanan, dan dia melesat ke energi di langit. Di tengah ledakan itu, tubuhnya tidak terhalang sama sekali. Dia berhasil menembus energi itu. Perisai cahaya pelindungnya hancur, dan pakaiannya robek di banyak tempat. Namun, tidak ada luka di tubuhnya. Setelah itu, bagaikan seekor harimau di tengah kawanan domba, ia melesat ke udara. Saat cahaya keemasan itu menyala, suara bila tajam yang memotong tubuh terdengar. Darah segar berceceran di langit, dan kepala manusia beterbangan ke langit. Ada pengejar di belakangnya, tetapi Zichen tidak berhenti. Dia bergegas melewati kerumunan, dan tujuh atau delapan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar. Dan saat itulah, manusia api itu menyusul dan bertabrakan langsung dengan Zichen. Ledakan Kekuatan api yang tak terbatas melonjak dan menghantam Zichen dengan keras. Pada saat berikutnya, Zichen terlempar. Dia memuntahkan setegup darah kemasan pucat, dan tubuhnya menghilang di kejauhan. Huff, setelah terkena seranganku, dia pasti akan merasakan sakit seperti terbakar oleh racun api. Kecepatannya pasti akan menurun drastis, dan dia pasti akan mati. Melihat sosok Zichen yang melarikan diri, pria yang terbakar itu mendengus dingin dan memberi isyarat kepada semua orang untuk segera mengejar. Dia mengikuti di belakang tanpa tergesa-gesa untuk menunjukkan identitasnya yang unik. Meskipun para kultifator kuat lainnya agak tidak puas, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik dan tidak menunjukkannya. Kekuatan pria yang terbakar itu tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara mereka. Bahkan para kultifator tingkat Tian pun tidak sebanding dengannya. Serangan pria yang terbakar itu memang aneh. Saat Zichen melarikan diri, dia merasa seolah-olah ada api yang membakar tubuhnya. Bahkan tubuh sempurna yang kuat pun merasakan sakit. Hal yang paling aneh adalah hilangnya vitalitasnya. Meskipun Zichen bingung dengan kobaran api yang tak dapat dijelaskan di dalam tubuhnya, dia tidak panik. Di dalam tubuhnya, darah emas mulai mengalir, mengeluarkan suara yang mengerikan. Tubuh sempurna melepaskan cahaya emas yang cemerlang dan mulai mengeluarkan kobaran api. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul dalam darah emas pucat Zichen. Tidak hanya menekan penyebaran racun api, tetapi juga mulai membubarkan dan memadamkan api. Meskipun efeknya minimal, apinya berkurang. Kalau orang yang terbakar itu melihat kejadian ini, dia pasti akan tercengang. Sayangnya, ia ditakdirkan untuk tidak pernah melihatnya. Seiring berjalannya waktu, api dalam tubuh Zichen perlahan padam. Terlebih lagi, di bawah kobaran api, Zichen merasa fisiknya tampak sedikit membaik. Jika aku menggunakan api ini untuk menempat tubuhku setiap hari, bentuk tubuhku akan cepat berubah lagi. Pada saat ini, Zichen sebenarnya memiliki pikiran untuk menangkap pria yang terbakar itu dan menggunakannya sebagai pekerja. Namun, ini jelas tidak realistis. Dia masih belum sebanding dengan pria yang terbakar itu. 15 menit kemudian, Zichen berhasil mengeluarkan semua racun api. Saat ia melakukan banyak tugas, kecepatannya melambat dan seorang ahli berhasil menyusulnya. Itu adalah manusia naga dari sebelumnya. Dia, yang hampir dibunuh oleh Zichen, selalu memikirkan masalah ini. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Zichen telah diracuni oleh racun api, dia tidak menyanyiakan usahanya untuk mengejarnya. Akhirnya, dia menyusul satu demi satu ahli dan berhasil mengejar Zichen. Manusia, mati. Manusia naga itu mengeluarkan raungan marah dari kejauhan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak di sekelilingnya. Zichen menoleh. Ketika dia melihat manusia naga datang sendirian, ada sedikit kegilaan di matanya. Lalu, di bawah tatapan tak percaya sang manusia naga, manusia naga itu benar-benar bergegas ke arahnya. Kau masih berani maju setelah diracuni racun api. Apa kau sedang mencari kematian? Mulut manusia naga itu sedikit meremehkan. Energi di sekelilingnya sedang dalam kondisi terkuatnya. Lalu, cahaya kemasan menyambar dan energi kemasan menyelimuti manusia naga itu. Pertempuran ini terjadi dengan sangat cepat, dan berakhir dengan cepat pula. Setelah dua ledakan dahsyat, pertempuran berakhir. Zichen bergegas keluar dari energi yang melonjak, memegang tombak patah berwarna darah di tangannya. Masih ada darah merah mengalir di ujung tombak. Di tangannya yang lain, ia memegang cincin roh dan liontin spasial. Setelah terbebas dari energi yang melonjak, tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh. Sebuah lubang berdarah besar muncul di dadanya. Jantungnya hampir tertusuk. Hanya dalam dua serangan singkat, itu benar-benar pertarungan hidup dan mati. Pada akhirnya, tubuh sempurna menang. Zichen hidup sementara manusia naga itu mati. Dia segera menemukan pil harta karun manusia naga dan menelannya. Saat aura vitalnya bersirkulasi untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Tak lama kemudian, para pengejar pun tiba. Ketika mereka melihat manusia naga yang sudah mati tergeletak di tanah, ekspresi mereka langsung berubah. Sialan, apa yang terjadi? Setelah melihat mayat manusia naga itu, Long Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepada manusia yang terbakar itu. Bukankah dia diracuni oleh racun api? Mengapa dia masih memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Teriakan Long Xing membuat Burning Man sangat tidak senang. Namun, dia juga bingung mengapa pihak lain masih bisa membunuh Dragon Man meskipun sudah diracuni. Tiba-tiba, Burning Man sepertinya teringat sesuatu dan mengumpat dalam hati. Sial, aku lupa soal fisiknya. Pasti karena fisiknya yang istimewa, dia bisa menghilangkan racun api. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang. Oleh karena itu, dia berkata dengan wajah muram, dia seharusnya bisa menahan racun api. Sekarang dia terluka, dia mungkin tidak bisa menahan racun api lagi. Kematian hanya masalah waktu. Dengan mengatakan itu, pria yang terbakar itu mengejar ke arah Zichen melarikan diri. Manusia, aku, Long Xing, pasti akan membunuhmu. Long Xing mengeluarkan raungan marah. 559. Ini adalah dunia perak yang dipenuhi dengan cahaya perak yang cemerlang. Zichen telah mengikuti fluktuasi sayap petir surgawi. Sayap petir surgawi melayang di udara di atas dunia perak ini. Sayap petir surgawi awalnya memiliki panjang lebih dari seribu meter, memancarkan aura yang mengerikan. Namun setelah pertempuran sebelumnya, panjangnya kini hanya 2 meter. Selain itu, cahaya peraknya telah meredup banyak. Awalnya, ada banyak ular perak yang mengambang di dunia perak. Setiap ular perak mengandung kekuatan guntur surgawi yang mengerikan. Sekarang, dunia itu kosong. Di dunia perak yang luas, hanya sayap guntur surgawi yang mengambang sendirian. Jelas, serangan terakhir dalam pertempuran untuk membunuh hukum telah menghabiskan semua energi petir surgawi di dunia perak ini. Kau sudah datang. Tria gaga berani itu muncul di samping sayap petir surgawi, menundukkan kepalanya untuk melihat Zichen. Salam, senior. Zichen membungkuh hormat. Tanda petir di dahinya bersinar sekali lagi. Alasan mengapa dia bisa sampai di tempat ini dengan lancar adalah karena tanda petir yang telah membawanya ke sini. Terima warisannya. Tria gaga itu tidak banyak bicara. Sosoknya redup, dan wajahnya yang penuh tekat dipenuhi kelelahan. Senior, bagaimana medan perang kuno ini terbentuk? Dan apakah tokoh hukum itu adalah musuhmu saat dia masih hidup? Tanya Zichen. Zichen masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin ia jawab. Terlebih lagi, pria yang gaga berani ini adalah sosok yang telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun. Ia tentu saja tahu tentang hal-hal yang telah terjadi sejak lama. Masa lalu adalah masa lalu. Sejarah tidak meninggalkan apapun. Kamu harus melihat ke depan, bukan memperhatikan sejarah. Pria tegap itu mendesah. Waktu tidak akan berputar balik. Bahkan jika sesuatu terjadi saat itu, semuanya akan berubah menjadi debu. Waktu akan berlalu, dan siklus baru akan dimulai. Jalanmu ada di depan, bukan di masa lalu. Pria tegap itu jelas tidak ingin berkata lebih banyak lagi. Tetapi senior, Zichen tidak mau. Apa yang akan terjadi akan terjadi pada akhirnya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah meninggalkan sedikit warisan yang kita miliki kepada orang-orang setelah kita, sehingga mereka dapat menjadi lebih kuat. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria gaga berani itu tiba-tiba menghilang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tanda petir berwarna perak. Zichen tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. Kemudian, ia perlahan melayang menuju sayap petir surgawi. Akhirnya, ia tiba di tempat pria gaga perkasa itu berada. Tanda petir itu memancarkan cahaya perak yang menyilaukan dan menyatu dengan dahi Zichen. Jejaklan petirmu tidak murni. Sekarang, aku akan memberimu jejaklan petir yang murni. Suara lelaki agung itu terdengar. Setelah itu, sepasang sayap guntur surgawi juga ditanamkan ke punggung Zichen. Guntur pada awalnya adalah sesuatu yang ganas dan merusak. Sekarang setelah menyatu dengan Zichen, guntur menjadi lebih kuat. Jejak guntur menyatu dengan jiwanya, dan sayap guntur surgawi menyatu dengan tubuhnya. Penggabungan yang biadab dan brutal itu menyebabkan tubuh, pikiran, dan jiwa Zichen merasakan sakit yang luar biasa secara bersamaan. Rasa sakit yang luar biasa ini mendorong Zichen ke ambang kehancuran dalam sekejap. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia benar-benar pingsan. Memiliki puncak kekuatan guntur Yin dan Yang, mencapai alam inti esensi adalah hal yang paling sulit. Titik awal Anda terlalu tinggi. Jika Anda ingin berubah sekali lagi, itu akan sulit, sulit, sulit. Meskipun dia sudah lama mengetahui masalah Zichen, pria yang teguh hati itu tidak menanyakannya. Dia juga tidak memberinya petunjuk apapun. Menurutnya, Zichen memiliki jalannya sendiri, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu atau memberinya nasihat. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah mewariskan apa yang seharusnya menjadi hak Zichen. Keberadaan dari era kuno telah menghilang dari dunia ini begitu saja. Dia tidak meninggalkan sepatah katapun, juga tidak meninggalkan dendam apapun. Seperti dikatakannya sebelumnya, segalanya lenyap seperti asap. Di dalam dunia perak, Zichen diam-diam melayang di udara, menerima warisan klan petir. Ekspresinya yang sedi perlahan-lahan meredah, dan dia tampak seperti bayi yang sedang tidur. Rasanya seperti sedang bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dunia yang aneh. Dunia itu dipenuhi dengan banyak hal yang tidak masuk akal. Segala macam binatang purba berjalan di langit, dan segala macam manusia aneh. Ada yang seperti api, ada yang seperti es, ada yang berkepala manusia dan bertubuh binatang, dan ada yang berkepala binatang dan bertubuh manusia. Mereka semua melonjak dengan aura yang kuat. Dengan mengangkat tangan mereka, gunung-gunung yang bersinar meledak satu demi satu. Akan tetapi, begitu banyak ahli yang tumbang satu demi satu, dan orang yang bertarung dengan mereka adalah sosok yang tinggi dan buram. Ini seperti mimpi, semuanya ilusi, tetapi begitu nyata, seolah-olah itu benar-benar pernah terjadi sebelumnya. Tanda petir menyatu dengan dahi Zichen, memancarkan cahaya perak yang cemerlang. Saat tanda itu menyatu dengan Zichen, teknik pertempuran warisan klan petir pun muncul. Sosok gaga berani itu tengah memperagakan teknik bertarung klan petir di lautan kesadaran Zichen. Selain itu, sayap guntur surgawi juga menyatu dengan tubuh Zichen. Pada saat yang sama, Tyron, Devil Ape, dan Zhang Haotian juga menerima warisan tersebut. Adapun Biksu Tua, Lelaki Tua Biasa, dan Devil Ape Tua, mereka semua menghilang, tidak meninggalkan sepatah katapun. Hanya Iblis Kera Tua yang memberi peringatan kepada Iblis Kera sebelum menghilang, apapun yang terjadi di masa depan, tetaplah berpegang teguh pada hatimu. Apa yang menurutmu benar adalah benar. Pedang batu, alu penakluk Iblis, dan tongkat hitam juga telah kehilangan kekuatan aslinya dalam pertempuran. Selain material yang luar biasa, kekuatan mereka hanya sedikit lebih kuat dari senjata eliksir. Waktu berlalu begitu cepat, berita tentang penghancuran aturan menyebar seperti api. Selama periode ini, Zichen dan tiga orang lainnya tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian. Setelah menghancurkan aturan di sini, mereka akan menjadi terkenal di wilayah selatan. Terlebih lagi, dengan hancurnya aturan, akan ada sedikit banyak perubahan khusus di dunia ini. Dalam sekejap, banyak binatang purba tingkat raja menjadi bersemangat, dan mulai mencari di berbagai wilayah medan perang. Adapun barang antik tua di pinggiran, mereka terus bersembunyi dan tidur. Mereka memiliki indera yang tajam. Meskipun kekuatan aturan dihancurkan, seluruh medan perang kuno tidak jatuh ke dalam kekacauan. Jelas, ini bukan satu-satunya aturan. Oleh karena itu, mereka memilih menunggu dan melihat. Waktu berlalu dengan cepat. Sepuluh hari, setengah bulan, satu bulan, dua bulan, dan setengah tahun berlalu dengan cepat. Medan perang kuno tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditutup. Terlepas dari apakah itu manusia atau binatang purba, mereka masih mencari apa yang mereka butuhkan. Selama periode ini, berbagai macam pertempuran sering terjadi. Bahkan seniman bela diri tingkat surga harus berhati-hati di kedalaman. Dalam setengah tahun ini, nama Burning Man telah menyebar. Dia telah membunuh lebih dari sepuluh keturunan binatang purba berdarah murni dalam sehari. Kekuatan tempurnya yang dahsyat sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak takut pada binatang purba tingkat raja. Dia berhasil lolos dari dua binatang purba tingkat raja. Selain itu, nama manusia naga Long Xing juga telah menyebar ke seluruh medan perang kuno. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan mengerikan. Bahkan empat atau lima keturunan binatang purba berdarah murni harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihatnya. Dalam setengah tahun ini, Long Xing meneriakan nama Zichen setiap hari. Dia mengancam akan membalas dendam atas kematian saudaranya. Dia akan mengambil jiwa pihak lain dan menyegelnya di makam naga keluarganya untuk bertobat. Dua seniman bela diri tingkat surga yang kuat juga telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa di medan perang kuno ini, jika seseorang tidak memiliki kekuatan untuk menyaingi seniman bela diri tingkat surga, mereka harus bersiap untuk mati kapan saja. Dalam pertempuran setengah tahun lalu, Zichen dan Tyron telah memprovokasi semua musuh yang kuat. Jadi setelah mereka berdua menghilang, Wang Kiong dan yang lainnya menjadi jauh lebih rendah hati. Di bawah pimpinan tikus pemakan roh, mereka sengaja menjauh dari makhluk-makhluk kuat itu. Selama ini, meskipun mereka telah bertemu dengan binatang buas kuno dan telah bertarung beberapa kali, mereka lebih menakutkan daripada berbahaya. Selain itu, dengan tikus pemakan roh, keberuntungan mereka secara alami tidak buruk. Mereka telah memperoleh cukup banyak. Namun, hari-hari yang menakutkan namun tidak berbahaya ini hanya berlangsung selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh mendorong mereka ke pusat badai. Zichen, kau tidak akan menunjukkan dirimu. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh teman-temanmu terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, niat membunuh Long Xing semakin kuat. Akhirnya, ia melampiaskan amarahnya kepada teman-teman Zichen. Pada saat yang sama, Long Xing mengumumumkan bahwa siapapun yang memberikan petunjuk akan dapat memperoleh keturunan binatang purba berdarah murni yang sudah mati selama itu benar. Keturunan binatang purba berdarah murni yang sudah mati sebagai harganya tentu akan menarik perhatian banyak golongan. Sialan, mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga. Keturunan binatang purba berdarah murni. Bahkan aku ingin melaporkan diriku sendiri, Wang San terkejut dengan kemurahan hati pihak lain dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Tempat ini mungkin sudah terbongkar. Ayo cepat pergi, kata Wang Kiong dingin sambil melirik mayat manusia di sampingnya. Setelah itu, mimpi buruk semua orang pun tiba. Kelompok-kelompok lemah yang ingin memasuki medan perang kuno untuk mencoba peruntungan mereka menemukan bahwa medan perang itu penuh dengan bahaya. Mereka mulai mencari Wang Kiong dan yang lainnya. Tiga hari kemudian, jejak mereka terbongkar, menarik banyak binatang buas. Mereka mengepung mereka, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Kiong dan yang lainnya adalah para jenius yang mengerikan. Mereka mengandalkan pedang cahaya untuk membunuh dan keluar dari pengepungan. Kemudian, Long Sing tiba, tetapi dia meleset. Temukan mereka, kita harus menemukan mereka dan membunuh mereka. Mata Long Sing dipenuhi dengan cahaya dingin. Perburuan terhadap Wang Kiong dan yang lainnya pun dimulai. Namun, setelah pengepungan yang tak terduga, mereka menjadi jauh lebih waspada. Kemana pun mereka lewat, formasi terbentuk, dan semuanya luar biasa kuat. Kelompok iblis itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan ajaran pribadi Tetuamo, pencapaian LV Peng dalam formasi secara bertahap semakin mendalam. Seiring berjalannya waktu, ia membawa semakin banyak masalah bagi para binatang buas. Pada titik ini, LV Peng mulai benar-benar menerima warisan Elder Moe dalam formasi. Meskipun pengetahuan Elder Moe tidak luas, ia tetaplah sosok yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sedikit orang yang dapat menandingi pencapaiannya dalam formasi. Bahkan Tuao Baicuan saat itu tidak dapat menandinginya. Tetua Hiroshi mengajarkan dao formasi susunan kepada LV Peng, tetapi berbeda dengan warisan lainnya. Ini adalah ajaran pribadi. Selain itu, pemahaman LV Peng sangat tinggi, dan pencapaiannya dalam formasi susunan telah meningkat pesat. Seiring meningkatnya pencapaian LV Peng dalam formasi, para monster juga mengalami kerugian yang lebih besar. Perburuan ini berlangsung selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, LV Peng, yang memiliki seorang rekan tanding, berlatih formasi setiap hari. Akhirnya, ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendirikan formasi Nirwana 10 arah. Formasi Nirwana 10 arah didirikan di area terbuka. Begitu para monster melangkah masuk ke dalam formasi, aura pembunuh mulai melonjak. Serangan ganas memenuhi seluruh formasi, menyebabkan para monster menderita serangan yang merusak. Namun, karena tidak ada bendera formasi atau banyak material, formasi yang dibangun hanya dengan batu-batu purba menjadi sangat lemah. Formasi itu tidak bertahan lama sebelum runtuh. 560 Di ruang perak, Zichen melayang dengan tenang. Sayap petir surgawi di punggungnya telah menghilang, dan tanda petir di antara kedua alisnya juga telah menghilang setelah warisan itu berakhir. Warisan itu bertahan selama setahun penuh. Setahun telah berlalu, dan ruang keperakan yang telah kehilangan seluruh energinya itu tidak lagi cemerlang. Ruang itu telah menjadi sangat redup. Mengambang di udara, mata Zichen tiba-tiba sedikit bergetar. Kemudian, dia membuka matanya, tetapi matanya sedikit linglung. Tak lama kemudian, mata Zichen yang tadinya linglung, berbinar, dan dia langsung berdiri. Warisan, apakah aku tidak menerima warisan? Senior, di mana senior? Zichen melihat sekeliling. Saat Zichen membuka matanya, dunia perak itu jatuh ke dalam kegelapan abadi. Menjadi gelap gulita dan sunyi senyap. Melihat ke ruang gelap gulita dalam sekejap mata, Zichen menutup mulutnya dan memilih untuk tetap diam. Kemudian, dia berusaha keras untuk mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Ya, aku menerima warisan itu. Adapun senior, mata Zichen menunjukkan sedikit kesedihan. Pria gaga berani itu telah menghilang, berubah menjadi tanda petir murni yang telah menyatu dengan tanda petir di antara alisnya. Swash! Tiba-tiba, di ruang yang gelap gulita, cahaya terang kembali bersinar. Sepasang sayap perak tiba-tiba muncul di punggung Zichen. Cahaya perak itu berasal dari sana. Ini adalah sayap petir surgawi. Sayap itu memang telah menyatu dengan tubuhku. Zichen terkejut sekaligus gembira. Baru saja, dia hanya memikirkan sayap petir surgawi di benaknya. Dia tidak menyangka bahwa sayap petir surgawi akan muncul di saat berikutnya. Benar saja, dengan sebuah pikiran, sayap petir surgawi menghilang. Cahaya perak berkelebat berulang kali di dunia yang gelap gulita, dan seluruh ruang juga berkedip-kedip. Ketika Zichen sepenuhnya memahami dan menguasai sayap petir surgawi, seluruh ruang kembali jatuh ke dalam kegelapan. Setelah satu jam, Zichen yang sudah mengenali situasinya, berjalan keluar dari tempat itu. Ledakan. Begitu Zichen muncul di kehampaan, dia merasakan energi yang dahsyat muncul di sampingnya. Pada saat berikutnya, aura dahsyat bertabrakan langsung dengannya. Peng. Aura mengamuk menyelimuti Zichen, dan energi yang menggila melonjak. Segera setelah itu, kekuatan dahsyat menghantam tubuh Zichen, mengeluarkan suara teredam yang keras. Peristiwa yang tiba-tiba itu membuat Zichen terkejut. Kemudian, dia melihat sosok besar menabraknya dan memantul kembali, menghantam tanah dari udara. Dasar hina, suara geram terdengar dari tanah. Namun, di tengah-tengah, suara itu dipenuhi rasa takut. Zichen, itu sebenarnya kamu. Kamu. Kamu tidak mati. Melihat makhluk raksasa di bawah, hati Zichen dipenuhi dengan keraguan. Dia yakin bahwa dia sama sekali tidak mengenali binatang purba ini. Kamu kenal saya. Zichen menatap binatang purba itu dengan bingung. Itu adalah seekor banteng biadab, dan seluruh tubuhnya bersinar. Zichen yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Mata banteng barbar itu dipenuhi rasa takut. Ia mengangguk. Aku tahu, aku tahu. Saat ini, tidak ada satupun binatang purba di medan perang kuno yang tidak mengenalmu. Selain itu, aku melihatmu dari jauh saat kau melawan hukum. Oh, aku setenar itu. Bagaimana kau tahu namaku? Banteng biadab itu melihat sekeliling, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Itu, itu Long Xing. Dia mengancam akan membunuhmu. Berita itu sudah menyebar kemana-mana. Terlebih lagi. Lalu apa? Zichen melihatnya. Sudah ku bilang kau tak bisa membunuhku, kata banteng biadab itu tiba-tiba. Kamu masih berani menawar. Tatapan Zichen langsung berubah dingin. Tidak, aku tidak berani. Hanya saja, banteng biadab itu begitu ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Sebagai keturunan berdarah murni dari binatang purba, banteng biadab biasanya merupakan eksistensi yang sangat sombong. Namun, saat bertemu dengan Zichen, semua kesombongannya lenyap. Sebaliknya, ia ketakutan. Ia harus tahu bahwa saat itu, ia secara pribadi telah melihat Zichen menyapu manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu termasuk makhluk kuat seperti manusia api dan Long Xing. Lebih jauh lagi, ia bahkan telah menghancurkan Dao Surgawi. Selain itu, membunuh seekor serigala pemakan surga muda dengan satu jari dan membunuh raja serigala pemakan surga dengan dua gerakan merupakan tampilan kekuatannya yang paling langsung. Tentu saja, jika beberapa hal pertama hanya kebetulan belaka, maka tabrakan tadi adalah unjuk kekuatan sesungguhnya. Long Xing sama sekali tidak berdaya, tetapi tidak berhasil menjatuhkannya. Sebaliknya, ia malah terlempar. Dapat dilihat betapa kuatnya Long Xing. Bicaralah, aku tidak akan membunuhmu. Lalu apa? Tanya Zichen. Mata banteng biadab itu dipenuhi rasa terima kasih. Selain itu, Long Xing bahkan menyerang teman-temanmu. Apa? Ekspresi Zichen berubah. Si bajingan Long Xing itu berani menyerang teman-temanku. Kapan itu terjadi? Apa yang terjadi pada mereka? Hati banteng biadab itu bergetar ketika mendengar Long Xing yang menakutkan dan kuat itu disebut bajingan. Dia buru-buru berkata, itu terjadi setengah tahun yang lalu. Namun, mereka tidak berhasil. Sebaliknya, mereka menderita kerugian besar. Dikatakan bahwa ada seorang ahli formasi misterius di antara teman-temanmu. Banteng biadab itu menceritakan semua yang diketahuinya. Ekspresi muram Zichen sedikit meredah. Seperti yang diharapkan, dia telah membuat langkah yang tepat dalam menempatkan diagram Taiji dengan LV Peng. Kalau begitu, Zichen, bolehkah aku pergi sekarang? Melihat Zichen terdiam cukup lama, banteng biadab itu pun merasa khawatir. Pergi. Zichen menatapnya dengan dingin. Mengapa kamu terburu-buru? Kemana kamu pergi? Banteng biadab itu ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, Terakhir kali, ketika hukum dihancurkan olehmu, beberapa perubahan terjadi di wilayah ini. Wilayah yang belum pernah muncul sebelumnya sering muncul baru-baru ini. Kali ini, ku dengar ada wilayah yang telah dibuka. Mungkin ada darah esensi binatang purba sejati di sana. Aku ingin mencoba keberuntunganku. Darah saripati binatang purba sejati. Zichen mengerutkan kening. Benar sekali, itu adalah darah esensi dari binatang purba berdarah murni dari zaman kuno. Banyak binatang purba yang sudah pergi ke sana. Aku sudah dianggap lambat. Banteng biadab itu menekankan. Mata Zichen berkilat karena terkejut. Kemudian, sosoknya melesat saat ia melompat ke punggung banteng biadab itu. Ayo pergi. Bawa aku ke sana. Wajah banteng biadab itu langsung berubah jelek. Dia berkata dengan suara rendah, tapi kau bilang kau akan membiarkanku pergi. Begitu kita sampai di sana, kau akan bebas. Aku janji. Banteng biadab itu membawa Zichen jauh ke dalam wilayah itu. Benar saja, begitu mereka mulai bergerak, Zichen melihat sekelompok binatang purba bergegas menuju kedalaman wilayah itu. Penampilan Zichen di atas banteng biadab itu tentu saja menarik perhatian. Namun, ketika mereka melihat bahwa manusia di punggung banteng biadab itu adalah Zichen, wajah mereka berubah drastis. Kemudian, mereka menjerit ketakutan. Suara mendesing. Zichen mengetukkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menyerbu ke arah binatang buas kuno. Tidak bagus. Dia Zichen. Cepat lari. Kelompok binatang purba itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan langsung kabur. Kelima keturunan binatang purba berdarah murni itu semuanya kuat, tetapi ketika mereka melihat Zichen, mereka mundur tanpa perlawanan. Sayangnya, di bawah kecepatan ekstrim Zichen, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dengan lancar. Engah. Zichen menunjuk jarinya. Cahaya kemasan menyala dan aura yang mengerikan muncul. Salah satu dahi binatang purba tertusuk jarinya. Tubuhnya yang besar jatuh dari langit dengan suara keras dan semburan debu. Pada saat yang sama, Zichen meninju. Tinju tiraninya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan mengenai binatang purba kedua. Dengan ledakan tumpul, binatang purba kedua berubah menjadi mayat dan jatuh dari langit. Membunuh dengan satu serangan. Melihat binatang purba itu dibunuh satu persatu, mata banteng biadab itu membelalak lebar. Ia diliputi rasa terkejut dan takut. Zichen baru menyerang lima kali, dan lima serangan telah membunuh lima binatang purba yang setingkat dengannya. Untuk sesaat, banteng biadab yang ketakutan itu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa bersuka cita dalam hatinya. Setelah menyimpan mayat binatang purba ke dalam labu emas ungu, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali, mendarat di punggung banteng biadab itu. Tubuh banteng biadab itu tiba-tiba bergetar dan hampir berlutut di tanah. Ia benar-benar ketakutan oleh kekuatan Zichen. Setelah membunuh lima binatang purba, Zichen tampak sangat santai. Tiba-tiba ia bertanya kepada banteng biadab itu, jangan khawatir, aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Oh benar, binatang purba lainnya berkelompok. Kenapa kau pergi sendiri? Mendengar hal itu, rasa takut banteng biadab itu pun melemah dan menjadi lebih berhati-hati. Saat menjawab pertanyaan itu, ia pun berpikir panjang sebelum mengatakan alasannya. Zichen tertawa tanpa sadar. Ternyata rekan-rekannya semuanya terbunuh oleh alu penakluk iblis milik biksu itu setahun yang lalu karena mereka terlalu dekat dengan medan perang. Sekarang, mayat mereka ada di dalam labu emas ungu milik Zichen. Beruntung sekali kau bisa lolos dari biksu itu. Zichen tersenyum. Ia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke medan perang kuno ini. Akan sempurna jika dia bisa membawa lelaki tua itu keluar dengan lancar. Beberapa hari kemudian, di bawah pimpinan banteng biadab, Zichen berhasil tiba di tempat asing ini. Selama kurun waktu ini, ia bertemu dengan dua kelompok binatang purba lagi. Sama seperti kelompok sebelumnya, ketika mereka melihat Zichen, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan, dan mereka segera melarikan diri. Adapun hasil akhirnya, mereka terbunuh secara alami. Sepanjang perjalanan, Zichen membunuh lebih dari 10 binatang purba. Ditambah dengan yang diperolehnya sebelumnya, itu sudah cukup baginya untuk menjalani pembaptisannya. Namun, jika ia membiarkan semua orang menjalani pembaptisan, itu jelas tidak cukup. Perbedaannya terlalu besar. Jadi, banyak binatang purba di sini ditakdirkan untuk tidak beruntung. Tampaknya dia terlalu terkenal. Selama ini, Zichen hanya mengubah penampilannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dia juga sengaja menghindari raja binatang purba yang memiliki dendam padanya, seperti macan tutul iblis tua. Di daerah ini, banyak binatang purba telah berkumpul. Ada juga jejak manusia. Mereka semua berkelompok dan sangat kuat. Jadi, baik manusia maupun binatang purba, mereka semua memilih untuk menahan diri dan tidak bertarung. Zichen tiba di atas banteng biadab itu. Sungguh tidak biasa sehingga semua orang memandangnya. Dia benar-benar telah menaklukkan seekor binatang purba. Jelas, orang asing yang duduk di punggung banteng biadab itu luar biasa. Zichen telah menepati janjinya dan membiarkan banteng biadab itu pergi. Namun siapa sangka bahwa banteng biadab itu tidak akan pergi dan memilih untuk mengikuti Zichen. Terserah kamu, kata Zichen. Setelah itu, Zichen melihat sekeliling. Dengan sekali pandang, dia menemukan banyak orang yang dikenalnya. Di antara mereka, manusia api yang kuat ada di depan. Selain itu, ada dua kultifator tingkat surga lainnya. Ledakan. Tiba-tiba, energi melonjak dari cakrawala, dan banyak sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Terima kasih telah menonton!